Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 terlebih dahulu. Profesor Dr. Subroto lahir di Solo tanggal 19 September 1923. Riwayat pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan di Akademi Militer di Yogyakarta tahun 1948 dan memperoleh gelar sarjana muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1952, gelar Master of Arts dari Epsigil University Kanada tahun 1956, dan gelar Doktor dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1958 dengan disertasi The Terms of Trade at Indonesia Case Study. Gelar Profesor dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1965, Dokter Honoris Causa Bidang Hukum dari University of Alaska, Alaska, USA. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri di beberapa kementerian di Indonesia, Sekretaris Jenderal OPEC, serta beliau memiliki banyak sekali pengalaman serta penghargaan yang sangat luar biasa yang dapat Anda saksikan di layar sebagai berikut. Baik, kepada Profesor Dr. Subroto, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula reaksi orang ini hampir 100 tahun ya Profesor Subroto ini masih ngomong. Saya angkat jempol kepada Fakultas Hukum. Karena masalah ini yang sekarang paling hangat, masalah transisi energi. Yang terutama disebabkan karena adanya pemanasan, global warming namanya yang terlalu mengakibatkan banyak pengaruh di dalam lingkungan. Terutama bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Pengaruh iklim, perubahan iklim ini akan sangat besar terhadap kita yang akan mempengaruhi kemampuan kita untuk membangun. Jadi, sekali lagi, angkat jempol kepada Fakultas Hukum Universitas di Ponegoro Semarang. Mbak, yang penting perlu diketahui, pokok utamanya itu apa? Pokok utamanya adalah pengakuan bahwa pada waktu sekarang ini, cuaca berubah sangat radikal. Banyak terjadi banjir, banyak terjadi tofan angin keras, banyak menjadi darah-darah yang kering. Semua merupakan perubahan suara, perubahan iklim yang disebabkan karena tumbulnya pemanasan global. Jadi, masalah global warming atau pemanasan global ini lalu mengapakan perubahan di dalam cuaca. Nah, di dalam hari ini tanggapan dari masyarakat banyak sekali. Tapi, tidak fokus, tapi tidak terarah. Jadi, lalu masalahnya kita tidak mengetahui apa tujuan utama daripada transisi. Terutama sekarang sebagai akibat dari pertemuan di Glasgow mengenai perabahan suara. Bapak Presiden menyebutkan bahwa perubahan dari cuaca ini, global warming, akibatnya akan mengakibat apa yang dinamakan mengurang, menghilang ke panas bumi. Dengan apa yang disebutkan, not zero emission. Jadi, bagi Indonesia yang diucapkan oleh Bapak Presiden, akibat dari pada iklim perubahan, akibat dari global warming, adalah tercapainya panas bumi yang bisa dikontrol. Dan harapannya, pada tahun 2060, kita mencapai situasi bahwa emisi yang disebabkan oleh global warming itu adalah negatif zero. Nah, ini bagi kita artinya global warming untuk mencapai net emission zero itu harus merubah penggunaan energi dari fosil menjadi perubahan penggunaan energi dari EBT, yaitu penggunaan daripada angin, penggunaan daripada surya, penggunaan daripada panas bumi. Itu yang bagi kita akibatnya harus kita secara tegas, secara nyata menuntukkan roadmap pindah kita dari fosil ke EBT, energi baru terbaru. Jadi, yang penting bagi kita pindah dari fosil ke EBT itu, yang paling penting adalah pertama konsepnya. Konsepnya benar atau belum? Konsepnya bagaimana? Sesudahnya kita mengenai konsepnya. Yang kedua, yang kita tanyakan kompetensi kita untuk menggantikan fosil ke EBT, bagaimana kapital, bagaimana tenaga kerja manusia, bagaimana struktur daripada pemerintah terhadap pada masalahnya. Jadi, harus kita kaji mengenai kompetensi kita. Dan yang ketiga adalah usaha kita supaya konsep mengenai pemindahan fosil ke EBT. Dan sudah diketahui kemampuan kita bisa disebabkan secara luas. Jadi, yang penting apa yang kita perlu lakukan dengan mengayati pemindahan energi, itu ada tiga fosil. Yang pertama, kita kaji kompetensi kita. Kita kaji mengenai konsepnya. Sesudahnya itu, kita kaji mengenai kemampuan kita. Human resource-nya, kapitalnya dari mana. Dan yang ketiga, perlunya disebar luaskan seluruh masyarakat. Jadi, yang jadi tantangan utama kita itu pada waktu sekarang mengenai pemindahan transisi energi, itu belum tercapai suatu konsensus nasional. Ini yang perlu segera kita capai. Tercapainya suatu kesepakatan nasional. Ini loh yang perlu kita lakukan. Inilah langkahnya. Inilah kita roadmapnya. Jadi, dilihat daripada masalah-masalah itu. Jawaban terhadap saudara, kita siap untuk transisi nasional. Transisi energi, jawabannya kita belum. Perlu kita buat roadmap, perlu kita buat konsep, yang menjadi kesepakatan nasional, nasional konsensus. Yang penting bagi kita adalah, pertama, mindset bangsa kita. petunjuk yang ditekankan bagi kita untuk mencapai pemindahan energi itu, adalah trans, affordability, affordability, dan advisability daripada. advisability adalah tersedianya energi, dan affordability terjadinya energi dengan jangkauan yang dapat ditanggung oleh bangsa kita. Tapi masalahnya, mindset kita jangan lalu kepada pokoknya kita pakai energi yang termurah, yang dapat dibayar oleh bangsa kita. Ini yang perlu kita koreksi. Jangan membuat sudah suatu paradigma energi yang berbeda pakai itu yang affordable bagi bangsa kita. Yang menjadi masalah terutama adalah meningkatkan kemampuan bangsa kita untuk bisa menyediakan tenaga, kita bisa menyediakan biaya untuk pemindahan transisi energi itu. Jadi, di dalam apa yang kita perlu kita hadapi. Pertama, perlu kita adakan suatu konsensus nasional. Konsensus nasional mengenai transisi energi yang mengandung tiga masalah. Pertama, konsepnya betul atau tidak. Ketika kedua, kompetensi kita tersedia tidak manusianya. Dan yang ketiga, di terimanya masalah energi pindahan dari yang konektivitas terhadap masyarakat. Jadi, bagi kita yang menjadi masalah adalah secepat mungkin kita membuat roadmap dari pemindahan fosil ke EBT dan di dalam masalahnya Indonesia dan yang sudah dinyatakan oleh Presiden kita Pak Jokowi adalah tercapai. Not zero image pada tahun 2060 atau lebih cepat kalau ada bantuan internasional. Barangkali itu pesan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekaligus terima kasih kepada Universitas Diponokor, khususnya Fakultas Hukum, dan terutama adalah kelompok dari alumni yang telah memilih sebagai judul dari webinar pagi hari ini. Indonesia siapkah tidak menuju transisi energi? Siap kalau kita sudah bisa merumuskan dengan baik mengenai tiga masalah. Pertama, mengenai konsepnya. Kedua, mengenai kompetensinya. Ketiga, mengenai konak TVT-nya dapatnya. Kita ucapkan selamat kepada webinar pagi hari ini. Semoga apa yang kita capai akan bisa sangat berarti bagi Indonesia. Terutama apa yang menjadi idam-idam bangsa kita. Terutama yang diucapkan oleh Bapak Besar. Negara Indonesia emas pada tahun 2045. Indonesia menjadi negara besar sejajar dengan negara-negara maju sekarang. Itulah. Selamat kita berjumpa. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Subroto atas keynote speech yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, kita telah sampai kepada acara inti yakni webinar nasional dengan tema Siapkah Indonesia Menuju Transisi Energi dengan moderator Saudan Gustida Budiarti. Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Undip Angkatan 2004 yang sekarang aktif di Pusat Studi Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral IKFH Undip. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai jurnalis di sektor energi dan bertambangan untuk majalah Tempo dan CNBC Indonesia. Serta menjadi praktisi komunikasi untuk perusahaan energi dan pertambangan diantaranya adalah PT Bukit Asam TBK dan saat ini sebagai external communication relations di Pertamina International Shipping. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Mbak Gustida, waktu dan layar kami bersilakan. Baik, terima kasih Mbak Hayu. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang diselenggarakan oleh PSDM IKFH Undip. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk sama-sama berdiskusi membahas permasalahan transisi energi. Terima kasih yang banyak juga tentunya kepada Profesor Subroto atas keynote speech-nya dan apresiasinya terhadap IKFH Undip. Luar biasa Prof, sangat terstruktur pesannya dan bisa kita tangkap. Untuk pagi ini kita ada narasumber yang mewakili dari sisi pemerintah, praktisi, serta juga dari para pakar seperti Pak Satya Yuda sebagai Dewan Energi Nasional. Sehingga diharapkan diskusi pada pagi ini sangat komprehensif dan bisa menjadi catatan atau masukan untuk ke pemerintah agar transisi energi Indonesia bisa segera terlaksana atau bahkan lebih cepat seperti tadi pesan dari Prof. Subroto. Untuk pembicara pertama, kita ada Pak Hendra Yeswah Yudi dari Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE. Oke, Pak Hendra saya akan bacakan sebentar untuk kurikrum PT-nya. Pernah menempuh pendidikan S1 di ITS 10 November, lalu S2 di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan S3 di Ekonomi Universitas Indonesia. Baik, sebelum ke Pak Hendra, Pak Hendra mungkin saya sedikit meng-highlight pesan dari Pak Subroto tadi soal roadmap transisi energi Indonesia. Kita tidak ada konsensus nasional. Jadi terkesannya ini berjalan masing-masingnya. Jadi pemerintah punya roadmap tersendiri, global punya roadmap tersendiri, bahkan mungkin dari pelaku energi serta pelaku kegiatan energi di Indonesia juga punya jalannya tersendiri untuk menuju transisi energi. Nah, apakah kita bisa segera menyusun nih roadmap ini? Dan tiga pertanyaan terbesar untuk kesiapan saya harap bisa dijawab oleh pemerintah yang tadi disampaikan oleh Prof Subroto, yaitu bagaimana soal konsepnya, lalu kedua soal kompetensinya, dan ketiga untuk konektivitasnya agar energi ini bisa affordable, affordable dan aseksibel untuk warga Indonesia. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan dan bisa dijawab semoga oleh Pak Hendra. Silahkan Pak Hendra waktu. Mohon maaf bisa share screen ya. Boleh Pak, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sangat kami hormati, kami cintai Profesor Dr. Subroto. Kemudian dari Narasumber ada Pak Tumbur, Pak Surya Dharma, Pak Ahmad Reddy, dan penanggap Pak Satya Widya juga. Jadi kami ingin sedikit mengkelirkan kembali, menggarisbawai kembali apa yang sudah banyak tadi disampaikan oleh Profesor Subroto. Jadi komitmen Bapak Presiden dalam berbagai event internasional dari UNFCC COP21 sampai COP26, Bagaimana kita akan berkontribusi lebih cepat untuk net zero emission di dunia. Mungkin kalau kita lihat di sebelah kanan komitmen salah satunya dari pengembangan EPT, mungkin langkahnya masih perlu dipercepat karena sejak 2018 hingga 2021 memang di posisi 2021 kita hanya bisa mampu mencapai 11,5% padahal 2025 kita diharapkan 23% sehingga kita perlu percepatan. diantaranya dari sisi listrik untuk RUPTL kita sudah green, kita sudah percepat menuju 23%, kemudian di tingkat implementasinya karena tadi sudah diingatkan Prof dengan trilema energi, selain energi security, energi equity, tadi ada affordabilitas dan triabilitas juga, dan environmental sustainability. Jadi kita sedang menyelesaikan perpres harga EPT, tentu saja ini di sisi lain menyeimbangkan antara bagaimana pricing ini menjadikan iklim yang kondusif di para pengembangan EPT, di sisi lain konsumen listrik mendapatkan harga yang affordable. Kemudian kita juga sudah meng-launching permen DSDM terkait Peltas Atap, mandatory ban bakar nabati, disambil juga di sisi regulasi kemudian keuangan juga. Banyak memberikan inisiatif fiskal maupun non fiskal, kemudian perizinan perusahaan melalui OSS yang relatif simple dan wakilnya dipercepat. Saat ini saatnya kita ke arah electrification, electrification lifestyle dimana kita akan meng-grid demand untuk kendaraan listrik, kendaraan listrik berbasis baterai, kemudian ke kompor induksi, sehingga ini bisa meng-grid demand. Justru di sisi lain kita juga ingin meningkatkan konsumsi listrik per kapita, karena sebenarnya masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga maupun negara-negara maju. Kemudian kalau kita lihat dari sisi potensinya, kita juga cukup besar potensi yang ada di bumi kita, baik surya, hidro, bioenergi, bayu, panas bumi maupun laut. Tinggal pengembangannya, tadi perlu kompetensi. Sudah banyak diingatkan Prof. Subroto, kompetensinya kita dalam mengelola ini, apakah kita sudah melihat tahapan kemampuan nasional dengan TKDN termasuk nanti konektivitasnya. Jadi ini di 2022 ini kita punya target untuk listrik, 11.804 MB, tentu saja dari PLT Hybrid, ada bayu, ada surya, bioenergi, panas bumi, air, dan juga PLTS Atap. Kalau kita lihat harga dari tahun ke tahun, dari berbagai teknologi, baik itu geotermal, biomasa, hidro, solar, fotovoltaik, maupun angin, kecenderungannya semakin turun semakin murah. Inilah yang mungkin perlu menjadikan kompetitiveness untuk pengembangan ke depan, termasuk skema pembiayaan infrastrukturnya, baik itu dari Selasta maupun KPPU, termasuk joint venture dengan berbagai fasilitas fiskal, termasuk pembiayaan untuk geotermal ini tentu saja untuk mengurangi resiko-resiko di Hulu. Berbagai mitigasi di Hulu ini bisa dijembatani dengan pembiayaan yang didukung oleh, katakan, apa namanya, berbagai fund yang ada di, yang saat ini sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian ini upaya untuk mendorong PPT yang sudah disahkan oleh Pak Menteri lewat apa yang diusurkan PLN untuk berbagai pembangkit yang akan ditanggung COD sampai 2030, setiap 10 tahun memang RU-PTL. Jadi ini kita sudah punya RU-PTL di mana lebih dari 50% berbasis IPT, yang disebut lebih green dari RU-PTL sebelumnya. Kemudian untuk mandatori ban bakar nabati atau biopiul, ini sejak April 2015 sudah kita laksanakan, baik itu untuk bioetanol maupun ban bakar nabati murni dan biodiesel, baik di sektor pembangkit, transportasi, industri, komersial, bahkan di transportasi udara, kita sudah mencoba untuk men-generate ini. Jadi, realisasi yang secara agon dan keuangan kita menghemat devisa di 2021 ini kurang lebih Rp66 triliun. Di mana strateginya, kita sudah memastikan B30 berjalan, bahkan B40 ini juga sedang dilakukan dalam berbagai pengujian dan akan ditindak lanjut dengan light jalan. Kemudian green revenue risk menghasilkan green diesel, green gasoline, dan green after, termasuk studi teknologi untuk implementasi Bion B30 dan mempersiapkan regulasi pendukungnya, termasuk pengembangan industri pendukungnya, baik itu metanol maupun metalis. Untuk LTS atap, baru saja ini sudah di launching, ada perubahan dari program sebelumnya, misalkan untuk ekspor listrik sekarang sudah 1 banding 1, 100 persen yang semula 65 persen, kemudian mekanisme pelayananannya sudah berbasis aplikasi lebih singkat, kemudian ada satu hal yang terkait transaksi karbon, jadi saat ini bisa diklaim sebagai perdangan karbon untuk memegang UPTL kebenaran umum. Kemudian saat ini memang masih ya sejak akhir tahunnya masih 4.744 jalan yang memasang PLS atap, sekitar 48,8 MW, mungkin ke depan ini dengan regulasi yang lebih turu dengan IPT, mudah-mudahan ini bisa dipercepat lagi. Jadi kita lihat potensi-potensi di sektor pelanggan, baik pelanggan pemerintah, sosial, rumah tangga, bisnis maupun industri, kita akan kejar 3,6 gigawat kira-kira ini SSS kita. Kemudian saat ini memang yang menjadi perbincangan dikutumi antara pricing renewable dengan fosil, yang selama ini mungkin banyak kita hitung mengapa PPT tidak dipertimbangkan tentang faktor eksternalitas dan sebagainya. Tapi saat ini pemerintah sudah konsen dengan adanya Perpres 98-2021 di mana nilai ekonomi karbon diterapkan. Salah satu tim kelanjutnya nanti di tahun ini sudah akan diterapkan secara terbatas dengan mekanisme cap tax and trade emisi, di mana kalau ada surplus kita bikin cap-nya, nanti kalau ada trading perjualan berikan, namun ada semacam cap and trade-nya, kemudian kalau masih tidak memimpinkan mungkin itu akan diterapkan pajak larbonnya. Kemudian terkait net zero emission, ini juga sudah diingatkan tadi Profesor Groto di 2060 atau lebih cepat, ini juga kita punya strategi pencapaian retirement PLTU secara bertahap, walaupun PLTU saat ini masih bisa dioptimalkan dengan co-firing, walaupun masih 5 persen tapi bisa ditingkatkan hingga 30 persen, bahkan beberapa penanggit PLN akan dicobakan menuju 100 persen co-firing, sehingga nantinya apabila ini berhasil bisa dikatakan PLTU biomasa bukan PLTU berbasis batubara lagi. Karena di berbagai negara, di Tracks Power Inggris juga sudah merapkan 100 persen PLTU batubara menjadi biomasa, sehingga ada beberapa tentu saja PLTU yang nantinya secara hitungan-hitungnya akan diretirement secara bertahap. Kemudian percepatan IPT, terutama surya dan angin, kenapa yang variable renewable energy ini menjadi basis ke depan, karena terkait teknologi yang semakin cepat dan menghasilkan biaya yang lebih kompetitif. Kemudian teknologi yang lebih efisien, mendorong kendaraan bermuter-perbasis listrik, termasuk smart grid untuk mengatasi variable renewable energy. Inilah yang menjadi jawaban pertanyaan dari Prosuproto, bagaimana kita bikin data jalan, timeline menuju 2060. Tentu saja ini perlu disenergikan dengan Kementerian Legat Lembaga terkait, juga dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan semua yang ada di sektor energi ini. Jadi kita mulai sampai 2025, kita punya konsen penurunan emisi 198 juta ton karbon. di sisi supply, kita sudah mulai mengenjut PLDS atap, termasuk pembangunan LTIPT beberapa ya klaster, gasifikasi pembangkit gas, karena ini masih transisi, jadi beberapa pembangkit diesel bisa dikonversi gas, walaupun kita punya program didisilisasi untuk dihidrati dengan tenaga surya, maupun angin ataupun biomasa. Kemudian setara diman kita mencoba untuk menekan impor LPG, tentunya dengan mengenjut elektrifika yang lifestyle dengan pembohon induksi, kendaraan listrik berbasis baterai, cargas, mobil BPG, termasuk menerapkan manajemen energi dan efisiensi energi standar konservasi energi. Nah ini langkah-langkahnya, 2016 sampai 2030, sehingga kita betakan nantinya di 2060 ini akan menurunkan emisi 1.526 juta ton CO2, tentu saja sudah ada implementasi reterimen PLTU dan beberapa PLTGU, serta sudah memanfaatkan hidrogen, baterai, maupun pembangkit, pembangkit berbasis BPG lain. Sehingga kita... Pak Henry, waktunya 5 menit lagi dipersilakan. Kemudian skema ITM ini yang sudah dimulai didiskusikan dengan beberapa lembaga, bagaimana pembiayaannya, tadi Prof. Suproto sudah mengingatkan hitung-hitungannya, sehingga dengan ITM ini akan tercapai win-win solution, sehingga kita bisa mencapai di 2060 net zero emission-nya. Nah ini yang terakhir, selain kita saat ini merapkan GZG, tapi yang lebih penting lagi ESG, Environmental Social and Governance, mendukung pengembangan IPT. Yang pertama, sebagai penutup untuk meningkatkan partisipasi swasta, tidak terbatas pada usaha berperaih bidang mobil listrik, menciptakan iklim investasi berbasis energi bersih, terutama energi terbarukan, sejalan dengan perjalannya iklim investasi, lembaga pendanaan yang mendukung pengembangan IPT pun akan bertambah. Kemudian investasi berbasis ESG mendorong keciptana inovasi-innovasi baru untuk mencapai tingkat sustainable yang efisien dan juga menguntungkan. Implementasi energi terbarukan membantu mengurangi biaya dan bertahan dari volatilitas harga energi, serta meningkatkan daya tarik masyarakat, yang terakhir, inisiatif kebatuan ESG sektor utibat menjadi perdontohan bagi masyarakat akan kesedaran, akan lingkungan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas, kemudian nanti kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya untuk Pak Hendra. Tadi cukup bisa di-highlight ya dari paparan Pak Hendra bahwa pemerintah sudah menyiapkan roadmap untuk mendekati net zero emisi di 2060. Bahkan 23 persen bauran EBT di bauran energi Indonesia pada 2025. Berbagai regulasi juga sudah disiapkan agar listrik EBT ini bisa affordable dan bisa bersaing dengan energi fosil. Nah, roadmapnya ini sudah ada. Lalu bagaimana dengan kesiapannya, kompetensinya? Mungkin ini bisa cocok kita tanyakan ke Pak Tumbur. Pak Tumbur ini di sini memiliki pengalaman sebagai praktisi hulumigas. Ini salah satu bahan energi yang kita mau pindah dari bahan fosil ke energi non fosil. Dari bahan fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan EBT. Apakah kita sudah siap Pak Tumbur dari sisi kemampuan energi kita? Apakah energi fosil bisa benar-benar ditinggalkan? Sementara kita punya potensi seperti kita tahu gas yang lebih banyak. Kayaknya ini masih pegang peran kunci untuk transisi energi. Perannya ini seperti apa pemanfaatan energi fosil nantinya? Nah, sebelum kita ke Pak Tumbur, akan saya bacakan sebentar CV dari Pak Tumbur. Pak Tumbur ini memang memiliki pengalaman di sektor hulumigas yang sudah tidak diragukan lagi. Kebetulan saya mengenal beliau sejak beliau menjadi CEO di Saka Energi Indonesia. Lalu kemudian ada di FICO. Lalu juga pernah menjadi Presiden Indonesia Petroleum Association, IPA seperti itu. Nah, ini sebelum Pak Tumbur, biasanya IPA itu dipimpin oleh orang-orang asing Pak Tumbur. Jadi kita dulu jurnalis bikin pelesetan ikatan pebisnis asing. Karena IPA. Tapi sekarang sudah dikuasai oleh perusahaan migas nasional. Lalu sekarang ada di Triangle Kase Indonesia. Pak Tumbur, jauh-jauh dari Toronto. Terima kasih. Pak Tumbur, silakan Pak Tumbur waktunya untuk memaparkan soal kesiapan transisi Energi Indonesia. Terima kasih, Bu. Biar saya kasih share. Share ini dulu ya. Share slide. Bentar ya. Oke, ada beberapa slide saya. Saya lebih ke, coba kasih pandangan lebih ke basic. Kenapa kita harus ada energi transisi? Kenapa kita harus ada climate change? Kenapa kita harus ada perubahan dari fossil fuel ke energi terbarukan? Kita kalau melihat ke basicnya, global population itu sekarang sekitar 7 billion. Nanti ini akan menjadi sekitar 10 billion ada orang bilang. Ada mungkin berkurang juga karena masyarakatnya makin berpikir untuk bagaimana hidup lebih baik selanjutnya. Atau bisa juga karena fertility rate. Secara tidak langsung Indonesia juga growing sekitar 1-1,5% per tahunnya, year on year. Ini yang kita hadapin sebagai bangsa Indonesia bahwa pertumbuhan masyarakatnya sekitar 1% sampai 1,5%. Kebutuhan energi pun akan naik dari 3% sampai 4% per tahun. Itu tidak bisa kita hindari lagi. Selain pertumbuhan energi, kita juga punya ambisi untuk lebih baik dari negara yang lain atau tiap negara mempunyai pendapatan per kapital bertumbuh setiap tahun. This is the yang kita mau sebetulnya di semua negara. Prediksi kita, kita coba forecast sekitar 5% minimum untuk pertumbuhan kita ke depannya supaya kita menyampai seperti tadi Pak Broto bilang sebagai negara besar pada tahun 2045. Kita butuh pertumbuhan GDP. Semuanya ini butuh energi. Energi itu darahnya untuk pertumbuhan GDP tadi. Nah perubahan dari energi fosil ke energi transisi itu banyak perubahan di dalam bagaimana kita berinvestasi dan bagaimana pertumbuhan dari GDP ini. Mudah-mudahan dengan perubahan transisi energi tadi tidak membuat pertumbuhan GDP kita menjadi melambat. Itu yang jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Kondisinya sekarang fosil fuel itu untuk oil and gas di seluruh dunia itu abundance atau banyak sekali. karena Amerika dengan teknologi shell gas dan shell oil yang 5-6 tahun lalu masih import sekitar 4-5 juta barrel per day. Sekarang mereka bisa ekspor dengan teknologi shell gas dan shell oil. Itu baru Amerika mengembangkan. Belum di negara-negara penghasil minyak lainnya seperti Indonesia, Arab, Saudi. Jadi abundance oil and gas di seluruh dunia. Yang ada ini hanya cadangan di dalam reservoir. Belum cadangan yang ada di shell gas atau shell oil. Jadi kedepannya fossil fuel itu banyak dan bisa jadi murah. Kalau kita lihat reserve to production baik dari oil maupun dari gas itu sampai 100 tahun ke depan itu dengan kondisi reserve yang ada tanpa penemuan yang baru bisa melebihi dari 100 tahun. untuk memenuhi kebutuhan dunia. Ini yang terjadi di dunia saat ini. Gas juga sangat banyak termasuk di Indonesia. Di Indonesia masih mengekspor gas. Masih ke Singapura, masih LNG. Jadi kita masih banyak fossil fuel di Indonesia. Ini kondisinya. Nah yang jadi masalah sekarang bagaimana kita lari dari oil. Ini yang jadi masalah. Karena hampir seluruh hidup kita ini 90% dari oil. Ya ini kita lihat nih benda-benda ini yang kita pakai setiap hari. Selain untuk energi. Jadi kalau kita mau ke energi transisi, kita siap dulu nih merubah yang things made from oil ini menjadi sesuatu yang bukan dari oil. Itu yang jadi kendala di dunia ini saat ini. Di gas juga. Kita lihat sekarang negara-negara maju yang mengkampanyekan energi transisi ya pakai gas sekarang. Ini kita lihat penghasilnya yang negara yang di bawah ini. Guyana, Senegal, Kenya, Indonesia, Bangladesh itu penghasil gasnya. Tapi kalau pakai gas paling dominan ya negara-negara besar tadi yang ada di Eropa. Ini kondisinya. Ini realita yang ada sekarang di seluruh dunia. Sekarang mereka sudah nggak pakai fossil fuel lagi, mereka teriak-teriak untuk energi transisi. Negara-negara besar yang ada sekarang di dunia. Dasarnya apa sih mereka bilang harus ada energi transisi atau global warming yang sekarang mengganggu ini? Intinya pemanasan global di mana CO2 yang kita produksikan atau emisi yang kita produksikan tadi semakin banyak semakin besar. Itu membuat pemanasan global. Kalau CO2 itu tidak bisa hilang di udara. Tapi kalau metan yang lainnya bisa hilang di udara. Makanya kenapa kita sekarang ngomong mengenai CO2 emission. Walaupun emisi dari global greenhouse gas itu tidak hanya CO2 tapi termasuk metan atau gas-gas yang lainnya. Dampaknya kita bisa lihat sekarang banyak terjadi banjir di mana-mana. Ataupun juga ekstrim weather. Sekarang di saya di Toronto ini sekarang snow terbesar selama 100 tahun terakhir. Pernah terjadi minggu lalu. Ini kondisi seperti itu. Belum ada tornado atau yang lain-lainnya yang ada di Amerika maupun di Indonesia juga terlalu banyak bencana alam yang karena diakibatkan global warming. Ini dampaknya kalau kita tidak mengurangi pemanasan bumi atau maksimum sekitar 1,5 sampai 2 derajat. Itu yang kita coba capai konsensus seluruh dunia. Makanya kita ngomong secara global warming and climate change. Ini yang kita hadapi bersama. Penyebabnya ini ada beberapa sektor. Ada industrial process, ada building, ada transport, energy maupun food. Food and agriculture lebih ke metan. Tapi sumber energi yang kita lakukan untuk sehari-hari itu 75% emisi CO2-nya itu dari human interaction atau human working. Ini yang kita coba kurangi bersama di seluruh dunia. Konsensus di Paris Agreement sama yang kemarin di Glasgow itu untuk jangan sampai terjadi pemanasan global melebihi dari 1,5 atau 2 derajat tadi. Karena waktu dinosaur hilang itu pemanasan global berubah sekitar 4 derajat. Jadi kita jangan sampai punah gara-gara kelakuan kita sendiri. Itu yang kita coba cegah bersama. Nah, global itu ada dilema sekarang. Ada carbon tax. Tadi Pak Endra juga ngomong kita udah mulai carbon tax. Setiap negara punya aturan masing-masing mengenai carbon tax. Karena kita tuh pertumbuhan GDP tadi, kalau kita tambah dengan tax ini berarti makin melambat pertumbuhannya. Ini juga menjadi kendala. Ada yang bilang 100 dolar per ton, ada yang bilang 50 dolar per ton, Indonesia baru 2 dolar per ton. Ini kan suatu perbedaan yang cukup besar. The other thing is the role of natural gas. Natural gas tadi kita lihat masih bisa bertahan sampai 100, sampai 200, mungkin 300 tahun ke depan. Dengan kondisi adanya shell gas dan shell oil di Amerika, di kita pasti ada seperti itu juga. Nah, dengan mengganti semua dengan natural gas, kita mengurangi emisi sekitar 8%. 8% emisi itu sekarang emisi di dunia ini sekarang 51 bilion ton per tahun. Kalau kita kurangi 8% itu ya cukup besar, hampir 5 bilion ton per tahun yang kita bisa kurangi dengan mengganti dengan natural gas. Dari coal ke natural gas. Ini yang terjadi. Kenapa natural gas itu menjadi sorotan utama sekarang. Selanjutnya CCUS, Carbon Capture Utilization Storage. Ini menjadi dominan karena CO2 tadi yang ada di atmosfer ini, untuk mengurangi pemanasan global itu kita harus hilangkan. Caranya ya kita injek ke dalam reservoir supaya mereka tidak ada di dalam pemanasan global berkurang. Atau kita pakai direct air capture yang biayanya masih sangat mahal sampai saat ini. Yang paling murah adalah CCUS ini. Tapi CCUS ini juga menjadi kendala. Di oil and gas dipakai untuk menaikkan produksi. Menginjek CO2 untuk menaikkan produksi. Jadi kita injek CO2-nya tapi kita menambah emisi juga akhirnya. Ini yang jadi kendala. Yang paling coba dikejar orang adalah nuklir. Nuklir itu tidak ada karbonnya sama sekali ke depannya. Energi yang dibutuhkan. Dunia ini nuklir. Tapi jadi kendala karena keselamatannya. Tapi kalau tidak mau, kita akan lari ke sini. Karena energi yang lain masih mengeluarkan emisi CO2. Sedangkan nuklir tidak. Harganya jauh affordable untuk semua masyarakat di dunia ini. Ini tapi masalah keselamatan yang menjadi isu utama. Nah yang terakhir ini adalah hidrogen. Hidrogen itu masih menjadi perbinjangan yang besar. Kita perlu hidrogen, blue hydrogen atau green hydrogen. Mana karena biayanya masih mahal. Jadi masih banyak diskusi mengenai hidrogen. Dan yang paling penting adalah makro ekonomik energy transition ini. Perubahan dari energi fosil ke energi transisi tadi. Ini merubah perekonomian dunia. Yang paling menderita adalah negara-negara yang dibilang undeveloped country. Afrika. Atau yang listrik aja belum punya. Itu sangat menderita dengan ada energi transisi ini. Karena mereka belum mengalami seperti negara Eropa yang sudah melewati proses emisi yang tadi. Atau Indonesia belum sampai seperti negara-negara maju. Karena mereka sudah emisi dulu sebelumnya. Sudah buang pakai coal. Sekarang mereka teriak-teriak pemanasan global. Kita harus mengikuti langsung ke pemanasan global yang terjadi seperti itu. Ini yang jadi dilema di seluruh dunia. Ini yang kita lihat. Nah Indonesia seperti apa? Indonesia tahun 2050 seperti Dewan Energi Nasional bilang. Kita masih didominasi oleh fosil fuel. Gas, minyak, dan coal. Sekitar hampir 65%. Jadi ini yang kita masih punya tujuan. Sampai tahun 2050. Energi mixnya seperti itu. Ini kita bisa lihat bahwa fosil fuel still dominate Indonesia energy mix. Gas kita, gas alam menjadi agen of change-nya. Dari coal menjadi gas alam. Renewable akan bertambah. Walaupun secara volume-nya bertambah, presentasinya bertambah. Tapi fosil fuel secara volume tetap bertambah. Walaupun presentasinya berkurang. Ini di Indonesia. Satu lagi, coal. Coal Indonesia masih pengekspor terbesar di dunia. Ini salah satu driver for ekonomi saat ini. Jadi kalau kita tiba-tiba kita bilang 2035, atau tadi program Pak Ender 2035 kita nggak punya coal lagi apa? Coal kita hilangkan atau gimana caranya. Tidak ada dalam energy mix kita. Ya berarti ekonomi kita akan melambat. Kecuali kalau kita ada sumber energy lagi yang sebagai penggerak ekonomi kita. Ini juga salah satu dilema yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia. Nah kita sudah ratify Paris Agreement. Kita sudah punya programnya tadi sampai tahun 2060. Tahun 2060 kita bilang kita achieve net zero. Pakai renewable, consumption fossil fuel, and CCUS. Nah yang saya juga mau kasih tahu net zero itu bukan berarti kita tidak ada emisi. Tapi emisi yang kita buang dengan emisi yang kita serap itu harus zero. Jadi tidak ada pemanasan penambahan CO2 di atmosfer ini. Ini yang dimaksud dengan net zero. Bukan zero emission. Jadi kita tetap akan mengeluarkan emisi. Tapi kita akan cari caranya supaya menjadi zero. Itu yang kita membuat net zero tadi menjadi dominan. Ini yang terjadi di Indonesia. Tahun 2030 juga kita punya program 1 juta barrel dengan 12 BCFD untuk gas. Ini program pemerintah juga. Jadi di satu sisi ada kita mau mengurangi emisi. Tapi di satu sisi kita juga mau naikin produksi kita di fossil fuel. Ini salah satu yang jadi kendala pada saat ini. Di industri oil and gas. Nah tahun 2003 itu bisa dicapai dengan pengurangan gas emission. Salah satunya dengan pengurangan di beberapa sektor yang seperti forestry, agriculture, industrial, and waste. Yang terakhir sebetulnya yang menjadi isu utama sebelum kita ke energy transisi itu adalah energy efficiency. Ini yang kita belum pernah lihat dari pemerintah dilakukan dulu. Jadi energy efficiency itu sebetulnya yang pertama kita harus lakukan sebelum kita ke energy transisi. Kita sudah punya energinya. Saya kasih contoh misalnya di setiap oil company di Indonesia atau di setiap lapangan minyak di Indonesia pasti punya pembangkit listrik. Waktu pembangkit listriknya dibuat itu produksi kita lagi tinggi. Jadi pembangkit listriknya besar. Semakin lama decline lapangannya. Pembangkit listriknya tidak berubah masih seperti itu juga. Pada waktu ini mereka bangun pembangkit listrik karena PLN belum sanggup penyediakan listrik. Sekarang PLN sanggup penyediakan listriknya. Tapi pembangkit listriknya pun masih ada. Jadi ini ada pemborosan secara pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Kita pergi ke setiap lapangan minyak di Indonesia pasti ada pembangkit listriknya. Nah harusnya ini yang kita benerin dulu negara efisiensi. Apa efisiensi dari yang ada. Itu yang belum pernah kita lakukan. Atau gedung-gedung di Indonesia. Saya lebih banyak pakai jaket di Indonesia daripada pakai jaket di sini. Karena AC di Indonesia dingin di setiap gedung. Harusnya ada aturan mainnya supaya kita mengurangi emisi juga. Ya itu yang belum ada sampai sekarang untuk energi efisiensi. Jadi sebelum kita ke energi transisi kita efisienkan dulu energi yang kita pakai. Nanti begitu energi transisinya itu akan jauh lebih gampang. Tapi kalau kita langsung ke energi transisi kita akan bingung nanti mana yang kita mau lakukan langsung perubahan dari fossil fuel langsung ke energi transisi tadi. Energi efisiensi harusnya menjadi dominan sampai tahun short term proyeknya kita sebelum kita ke roadmap se-energi transisi. Itu sih yang menurut pandangan dari para teman-teman di industri. Nah ini salah satu saya kasih contoh mengenai tadi electric vehicle. Kita mau ratusan ribu electric vehicle. Dengan mengganti IPP atau pembangunan listrik dari coal menjadi gas itu sama saja dengan mengganti combustion engine car dengan electric vehicle. Jadi kita harus fokus menurutnya kita kalau lebih paling gampang adalah mengganti coal dengan gas. Tapi yang jadi masalah infrastruktur. Yang jadi masalah lagi adalah pertumbuhan ekonomi seperti apa. Ini memang jadi dilema antara kita mau ganti electric vehicle atau kita mau ganti pembangunan listriknya dengan energi yang terbarukan. Atau dengan gas yang paling gampang. Karena impactnya sama. Ini kalau yang berdasarkan research yang ada. Nah key message yang kita mau sampaikan ini memang availability, affordability, dan sustainability energy itu yang hanya bisa men-support economic growth. Dan targetnya ini dulu baru ke energy transisi. Caranya ya tadi energy efisiensi dulu yang harus kita tempuh baru kita menjalankan roadmap sampai energy transisi tadi. Karena energy transisi ini long journey. Nggak mungkin dalam waktu 50 tahun kita bisa sampai. Oil and gas itu dimulai tahun 1881-1886. Sampai menjadi mendominasi energi di seluruh dunia itu at least sampai 100 tahun atau 150 tahun. Sampai seluruh kehidupan kita itu didominasi oleh oil and gas. Jadi kita yakin bahwa proses itu akan dialami waktunya dengan energy transisi. Yang kita lakukan sekarang kita mau akselerasi. Biayanya mahal sekali. Nah ini yang jadi kendala. Memang kita ada kendala karena kita harus mengurangi pemanasan global. Maka kita akselerasi semuanya. Yang banyak oil company besar juga sekarang mulai melakukan shifting dia ke renewable. Ke banyak di T-shell yang lainnya. Dampaknya kita lihat sekarang. Mereka shifting ke renewable yang eksplorasi berkurang harga minyak tinggi. Sekarang harga minyak 91. Ini kalau prediksi kita bisa 3-5 tahun ke depan tetap 91. Ini jadi kendala benar untuk negara Indonesia yang masih import minyak yang besar. Nah karena perubahan inilah yang menjadi perubahan ekonomi, perubahan pola pikir bagaimana kita menghadapi energi transisi ini. Seharusnya energi transisi ini bukan di bawahnya ISDM. Tapi harusnya di negara ini kita ada satu yang bergerak karena energi transisi itu tidak hanya punya ISDM, tapi punya semua elemen termasuk kita ini. Saya kasih contoh misalnya kita masih makan daging. Daging itu masih emisi metannya besar. Harusnya kalau kita kurangi makan daging, kita mengurangi emisi. Ini sebetulnya perubahan iklim, energi fosil ke energi transisi ini masif proses dan biayanya besar sekali. Ini yang kita harapkan adanya kolaborasi diantara baik swasta, negara maupun masyarakat individu. Kalau hanya negara menjalankan, ini tidak jalan menurut kami. CCS dan CCUS juga ini salah satu faktor yang menentukan untuk kita mengurangi pemanasan global. Indonesia banyak potensinya, cuman kita belum ada aturan yang men-supportnya, katanya sebentar lagi akan keluar. Kita butuh juga investasi yang besar untuk men-test CCUS sama CCS ini di Indonesia. Support dari government sangat dibutuhkan supaya jalan, karena banyak aturan supaya saling men-support. Mungkin ini kita perlu undang-undang cipta kerja untuk energi transisi juga. Mungkin, saya kurang tahu nih. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih, Bu. Yang dulu itu. Kira-kira seperti itu sih pandangan saya. Terima kasih, Pak Tunggur. Dengan paparannya yang cukup mengingatkan kita, bahwa ternyata kita masih menjadi importer energi fosil yang sangat besar, dan ada bayang-bayang harga minyak yang mulai merangkak naik. Bagaimana kesiapan di sini? Sementara kebutuhan tadi, ada proyeksi kebutuhan energi yang naik 3-5% dalam setahun. Energi transisi ini, tantangannya bukan hanya tantangan kementerian SDM, tapi juga seluruh elemen yang tersangkut untuk mengurangi emisi. Kalau tadi dari Pak Tunggur sudah memaparkan tantangannya, serta dilema-dilemanya secara realistis dari kondisi energi fosil dan kebutuhan energi Indonesia. Sekarang kita beralih ke Pak Surya Dharma. Ini adalah pelaku atau praktisi dari pengusaha energi baru dan terbarukan. Pak Surya Dharma sendiri memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di sektor EBT. saat ini menjabat sebagai Chairman dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Sebelumnya juga memiliki pengalaman sebagai di Patriot Nusantara, juga menjadi advisor di Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri untuk New Zealand, seperti itu, dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Pak Surya Dharma mungkin bisa menceritakan nih Pak, EBT Indonesia. Tadi kan Pak Hendres sudah menjelaskan bahwa kita 23% di 2025. Sekarang 2022, tapi bauran EBT kita masih di angka 11,5% kalau tidak salah. Koreksi kalau misalnya saya salah atau 11,5% sampai 12%. Sementara di tahun lalu masih kayak 11,2%. Jadi lajunya nih agak sedikit lambat nih Pak Surya Dharma. Nah ini apa sih sebenarnya tantangan dari para pelaku usaha dan akselerasi apa nih yang bisa dilakukan agar EBT ini porsinya bisa tumbuh cepat dan bisa mencapai target di 2021? Silahkan Pak Surya Dharma. Baik, terima kasih. Mbak Budiarti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undit yang hari ini menyelenggarakan sebuah sesi yang luar biasa ini temanya. Siapkah Indonesia menuju transisi energi? Tadi Pak Broto sudah menyampaikan gagasannya saya kira sangat menginspirasi kita. Dan barusan Pak Tumbur, luar biasa Pak Tumbur juga menyampaikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi kalau kita akan melaksanakan transisi energi. Tadi Pak Hendra sudah memberikan gambaran secara umum saya kira. Saya jinsir ya karena itu transisi ini memang akan kita lakukan namanya juga transisi. Jadi bukan revolusi ya. Barangkali ini yang kadang-kadang sering dilupakan oleh berbagai pihak. Kalau revolusi memang kita akan beralih dari energi posil langsung ke energi terbarukan. Tapi ini transisi. Saya share ini. Siapkah Indonesia menuju transisi energi? Saya akan mulai dari sisi tren global dan krisis energi yang belakangan ini. Saya mulai dari pola perubahan penggunaan energi ke depan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tumbur tadi. Transisi yang akan kita jalankan ini adalah perubahan yang secara perlahan-lahan dari sebuah era, kalau kami sebut di sini adalah era energi fosil yang sekarang ini berjalan, ke era energi terbarukan bahkan menuju era energi matahari setelah tahun 2050. Era energi fosil dan termasuk nuklir di dalamnya itu akan mungkin masih akan sangat dominan itu sampai tahun 2025. Tapi setelah tahun 2025 sampai tahun 2050 ini sudah mulai mengalami transisi yang agak sedikit agresif. Bahkan tahun 2050 energi terbarukan itu sudah sangat dominan. 90% kalau di sini kelihatannya energi terbarukan. Sedangkan sisanya 10% itu adalah energi fosil termasuk dengan nuklir. Nuklir itu diperkirakan sekitar 4%. Sedangkan setelah tahun 2050 itu menjadi masa energi matahari. Walaupun masih ada di luar dari matahari masih ada energi terbarukan yang lain di luar matahari. Tetapi porsinya barangkali lebih kecil karena porsi energi matahari yang sangat dominan bahkan hampir 100%. Karena kita tahu bahwa energi matahari adalah sumber dari segara sumber energi yang ada di dunia ini. Kalau mataharinya berakhir berarti kiamat ya. Kira-kira begitulah. Orang tanya ini kenapa kok 100% energi matahari nanti kalau sudah tidak cukup seperti apa ya kiamat. Saya lanjutkan. Ini adalah trend global dalam penggunaan energi terbarukan. Kalau kita lihat yang terakhir posisinya. Pertumbuhannya kami ambil dari tahun 2004 yang dibuat oleh UNEP. Sampai tahun 2019 yang terakhir bahkan yang 2020 mungkin agak sedikit melambat pertumbuhannya karena COVID-19 dan sebagainya. Demikian juga pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi yang disebut dengan RE100. Ini juga pertumbuhannya sangat cepat ya. Dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ini awal 2020. Sebelum COVID-19. Setelah COVID-19 agak sedikit melambat tapi pertumbuhannya tetap terus berjalan. Kalau kita lihat di Indonesia tadi saya kira sudah disampaikan ya saya tidak akan paparkan secara detail. Tetapi yang ingin nanti saya akan melihat kaitannya dengan komitmen Indonesia melaksanakan Paris Agreement. Dan ambisi untuk mencapai net zero emission tahun 2060. Karena ini akan berpengaruh kepada pola penggunaan energi dan sebagainya. Sementara kita lihat pertumbuhan energi terbarukan dari sejak tahun masa-masa awal kita dulu sampai saat ini pertumbuhan energi terbarukan itu sangat lambat. Bahkan dari sisi persentase itu justru beberapa saat pernah mengalami peaknya 1982 yaitu 22%. Yang kemudian ketika energi fosil terus bertambah dan meningkat sedangkan energi terbarukan kapasitasnya tidak signifikan pertumbuhannya sehingga persentasenya kemudian terus menurun bahkan menurun sampai 5, sekian persen pada tahun 2005-2006. Sekarang sudah merangkak naik 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 lagi kembali sampai angka 11% di akhir tahun 2021. Sekirah persoalan ini menjadi concern kita, dengan kondisi yang semacam itu saya sepakat dengan Pak Tumbur tadi. Karena kebutuhan energi kita memang sampai saat ini kan Kalau energi terbarukan 11% berarti 89% adalah dari fosil energi Dari minyak dan gas dua-duanya kita masih impor gitu ya Walaupun Pak Tumbur tadi mengatakan bahwa kita masih ekspor Tapi impornya juga tidak sedikit gitu Apalagi minyak itu 65% minyaknya kita impor Kalau ini terus-terusan akan terjadi seperti tadi dikatakan Bahkan bisa kecenderungannya bisa menurun Ini tentu akan meningkatkan impor Ini kondisi yang terjadi pada saat ini Dari sisi kelistrikan memang install capacity kita 73 gigawatt Tetapi 63% itu adalah dari batu bara Ini yang sangat kontradiktif dengan upaya-upaya kita Untuk melakukan penurunan emisi CO2 ya karbon Di satu sisi ingin menurunkan karbon emisi Tapi di sisi lain peningkatan pengabatan batu bara Ini luar biasa Yang sekarang sudah 63% dalam bauran kelistrikan secara nasional Sedangkan energi terbarukan itu hanya sekitar 12% Di lain pihak kalau kita ingin melakukan pembangunan energi terbarukan Memang kita memiliki dana yang sangat terbatas SDM juga tidak terlalu sangat mendukung Walaupun komitmen secara nasional adalah menurunkan emisi tahun 2030 29% Nah sekarang saya masuk ke transisi energi Ini memang komitmen kita Saya kira saya akan pas saja Karena nanti skenario kita itu akan Yang kita lakukan adalah Transisi konsumsi BBM dan non-listrik atau fosil Dari berbagai sektor menjadi konsumsi listrik Tetapi listriknya nanti tentu dari sumber energi terbarukan Bukan dari energi fosil Transisi yang lain adalah penyeliaan energi Dari yang berbasis energi fosil Menjadi berbasis energi terbarukan Yang ketiga transisi dari penyeliaan yang hanya dilakukan oleh utilitas Karena tadi sifatnya adalah sentralisasi Nanti akan menjadi desentralisasi Jadi dilakukan oleh berbagai pihak Termasuk swasta dan konsumen Jadi nanti yang berkembang itu adalah Pembangkit-pembangkit individu akan jauh lebih banyak Dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit yang sifatnya adalah sentralisasi Transisi juga di dalam penyeliaan listrik Itu dari yang lebih terpusat menjadi lebih terdistribusi Atau distributed generation Atau yang dikenal dengan isolated generation Dan yang terakhir adalah transisi dari teknologi yang konvensional Itu akan menjadi teknologi yang berbasis digital Dan semuanya nanti akan menggunakan smart grid Banyak sekali kecerdasan-kecerdasan intelligence yang akan digunakan Nah apa yang diperlukan Kenapa transisi ini diperlukan bagi kita Kalau tadi karena ada pro kontrak Negara-negara maju sudah menggunakan batu bara Sudah menggunakan energi kotor ratusan tahun Sehingga mereka maju Dan sekarang ketika mereka maju Sekarang mereka menggaungkan upaya-upaya Untuk pengurangan emisi dan yang terkena dampak Itu adalah negara-negara yang berkembang sebagian besar Apalagi negara-negara Afrika Tetapi bagi Indonesia Ini tentu saja sebagai negara kepulauan Sangat kita pahami Ketika tahun 2015 Di sebelum perjanjian Paris disepakati Itu Indonesia termasuk yang sangat eager Untuk mendukung peningkatan suhu bumi Itu maksimum 2 derajat Yang sekarang menjadi 1,5 derajat Tidak lebih dari 1,5 derajat Kenapa demikian? Karena kita adalah negara kepulauan Negara yang paling berpengaruh Kalau terjadi perubahan iklim Oleh karena itu Kalau transisi ini akan terjadi 5 menit lagi Pak Oh gitu ya? Ya Sehingga kalau terjadi transisi Itu harapan kita akan membuka lapangan Kesempatan kerja yang lebih kuas Tentu saja bisa meningkatkan Kreasi dan nilai tambah Terhadap hasil industri Saya akan masuk Saya akan masuk Apakah bisa? Siapkah Indonesia menuju transisi energi? Terkait dengan pertanyaan Siapkah Indonesia menuju atau melaksanakan transisi energi? Ada 10 pertanyaan yang harus kita jawab Yang pertama Apakah kita siap secara resursis? Karena nanti akan terjadi perubahan Dari penggunaan energi fosil Ke energi terbarukan Tadi Pak Hendra sudah memberikan jawabannya Kalau kita lihat penggunaan energi ke depan Total kebutuhan listrik tahun 2050 itu adalah sekitar 700 gigawatt di Indonesia Dengan resursis yang kita miliki Tadi yang menurut Pak Hendra adalah 3.600 gigawatt Berarti dari sisi resursis ini tidak menjadi persoalan Apakah siap secara teknis? Ini barangkali yang menjadi pertanyaan Karena transisi energi itu akan menggantikan semua pembangkit-pembangkit yang sekarang berbasis batu bara Yang bisa 24 jam berbasis kepada minyak Yang itu juga 24 jam, gas 24 jam Nanti ketika digantikan ke energi terbarukan Punya kriteria dan spesifikasi yang berbeda-beda Panas bumi bisa 24 jam Air bisa, bioenergi itu bisa 24 jam Matahari barangkali menjadi pertanyaan Karena dia intermittent Kemudian angin juga demikian Kecuali akan dilengkapi dengan baterai Tadi Pak Hendra sudah mengatakan bahwa akan menyiapkan baterai Dalam rangka untuk mendukung kesiapan secara teknis Dan lain-lain Kemudian ya Apakah siap secara usaha? Ini yang barangkali menjadi pertanyaan Kenapa demikian? Karena tidak akan mungkin Usaha ini akan dilakukan sendiri oleh pemerintah 100% Perlu kita menarik berbagai pihak Termasuk kesiapan finansial Finansial yang dibutuhkan untuk melakukan transisi energi itu Sekitar 800 miliar USD Saya kira tidak gampang untuk mendapatkan itu Apalagi bagi APBN kita Oleh karena itu kita perlu siapkan sebuah skenario Agar berbagai pihak bisa ikut memberikan dukungan Dalam rangka untuk mendukung transisi energi Dari fosil ke energi terbarukan Nah apakah kemudian siap secara SDM? Apakah siap secara regulasi? Tadi Pak Endra mengatakan ada beberapa regulasi yang disiapkan Tapi Pak Tumbur tadi mengatakan Mungkin diperlukan yang pertanyaan saya yang ke-10 itu adalah soal kelembagaan Tetapi kalau ini kelembagaan yang akan dibentuk Kita belum ada sebuah regulasi yang memberikan dukungan Bahwa kelembagaan itu bisa dibentuk dalam rangka untuk Melaksanakan transisi energi sebaik Kalau kita lihat Jerman Mereka membentuk itu berdasarkan undang-undang Jadi ada undang-undang khusus untuk melaksanakan transisi energi Kita sampai sejauh ini masih dalam cara petik Belum ada celah-celah regulasi untuk bisa memberikan dukungan ke arah itu Kemudian dari sisi regulasi juga saya kira Tentu kalau kita akan melaksanakan itu Perlu dukungan dari sisi perundang-undangan Beberapa undang-undang saya kira yang sudah ada Nanti perlu dilihat Apakah itu akan memberikan dukungan terhadap transisi energi Kami baru saja melakukan sebuah kajian bersama dengan DPR Terhadap undang-undang energi Kelihatannya masih banyak celah yang bisa dilakukan Untuk memberikan dukungan dari sisi perusahaan itu Belum lagi untuk undang-undang energi terbarukan dan sebagainya Yang ketujuh siapkan diterima oleh masyarakat Ini kan menjadi persoalan juga Kemudian yang kedelapan ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Sebroto Roadmap yang terintegrasi Dari kementerian SDM Barangkali juga sudah dibuat Tapi apakah kemudian Lintas kementerian itu memberikan dukungan yang sama terhadap konsep ini Ini yang menjadi sebuah pertanyaan kepada kita Dan yang kesembilan adalah Nah ini yang saya sebut dengan siapkah untuk konservasi dan efisiensi energi Selama kita saat ini masih memberikan subsidi yang sangat besar Efisiensi energi kelihatannya menjadi sebuah upaya yang sangat sulit untuk bisa dilaksanakan Mestinya ini saya sangat sependapat dengan Pak Tubur Ini menjadi objek pertama yang akan kita lakukan Setelah itu baru kemudian yang lain-lain ini menjadi bagian dalam upaya untuk melakukan transisi energi Dan yang terakhir adalah secara kelembagaan tadi Barangkali itu 10 pertanyaan yang lain-lain banyak Karena waktu yang sangat terbatas tadi Sekali lagi terima kasih Bu Budiarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Surya Dharma Ini lebih dahsyat nih Kalau tadi Pak Broto menyiapkan 3 pertanyaan Pak Surya punya 10 pertanyaan Untuk kesiapan transisi energi Indonesia Menghighlight tadi salah satu pertanyaan Pak Surya Dharma Yaitu bagaimana dengan dukungan regulasi gitu kan Di sisi perundang-undangan Apakah sudah memberikan ruang yang cukup untuk transisi energi ini Bahkan untuk mendorong energi baru dan terbarukan Nah mungkin masalah regulasi ini bisa dijawab oleh Mas Ahmad Reddy Yaitu Dr. Ahmad Reddy Yang merupakan pakar hukum energi dan sumber daya mineral dari Universitas Taruman Negara Sekaligus sekarang menjadi ketua umum IKFH Undit Mas Reddy mungkin punya jawaban nih terhadap regulasi-regulasi Sebenarnya amanatnya untuk pengembangan EBT ini dan transisi energi ada di mana Dan solusinya seperti apa, dukungan apa nih yang bisa mempercepat Atau menyiapkan transisi energi ini agar lebih mulus nih Perpindahan dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan Indonesia ke depannya Silahkan Mas Reddy Ya baik, terima kasih Mbak Gustida Bismillah, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, salam sehat Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati disini Maha guru legenda hidup di bidang energi Bidang pertambangan Pak Proto Di hari libur Dengan segala kesibukan Proto Tetap bisa memberikan semangat Pak Proto Jadi di grup kami di IKFH Undit itu langsung Rih gaduh Proto Proto saja yang sudah sepuh Usianya hampir 100 itu semangat Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Untuk terus berpikir Bagaimana kedaulatan, ketahanan, energi di Republik ini bisa terwujud Anak-anak muda seperti saya ini merasa langsung malu Tadi mendengar yang Proto sampaikan itu Terima kasih Proto atas motivasi Baik secara isi maupun secara Tadi paparan Proto yang memberikan semangat kepada kami Pak Satya, terima kasih Pak Satya sudah berkembang hadir Pak Hendra, Pak Surya, dan Pak Tumbur Baik, saya diminta oleh Mbak Agustida Bicara terkait mengenai kebijakan Jadi memang saya kira Dalam konteks transisi energi ini Banyak PR penting di bidang Kebijakan khususnya politik hukum Yang menurut saya Hari-hari ini penuh dengan Penuh dengan dilematika Bagaimana kemudian antara hukum yang sepatutnya Dengan hukum yang Ternyatanya ini menjadi Soal hukum Ini contoh bagaimana kemudian Persoalan hukum ini terjadi dan Memberikan kesusahan Atau memberikan sedikit penderitaan Bagi praktik berhukum di kita Akhir-akhir ini Kita melihat fenomena Krisis batubara untuk PLTU kita Terancam 10 juta pelanggan listrik Itu bermasalah Karena adanya Kewajiban domestic market obligation Yang harusnya menjadi kewajiban hukum Bagi pelaku usaha Pertambangan Itu tidak laksanakan Jadi Undang-Undang Minerba Undang-Undang 4 tahun 2009 Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang 3 tahun 2020 Itu sudah memberikan Arah yang jelas Bagaimana seharusnya perusahaan Pertambangan Baik PKP 2B Maupun pemegang EU Atau EUPK Itu memberikan Pemenuhan kebutuhan dalam negeri Secara batubara Kenyataannya Tiba-tiba PLTU kita PLTU PLN itu Krisis Kemudian Di sisi lain Banyak juga negara-negara Yang kemudian Mengacam Indonesia Karena kita sempat melarang Jadi Pak Menteri SDM Sempat melarang Perusahaan-perusahaan tambang Yang tidak memiliki Kewajiban DMO-nya Untuk mengeksplor Batubaranya ke luar negeri Dan saya kira Ini kebijakan yang bagus Konsisten Karena memang Begitulah hukum Ketika ada perusahaan Yang tidak komplit Terhadap kewajiban hukumnya Maka seharusnya Ada penegakan hukum Disitu ya Larangan ekspor Bahkan tidak perlu IUP-nya dicabut Karena bicara Mengenai batubara ini Bicara ketahanan energi Tadi Pak Sudah sampaikan Bagaimana Avortabilitas Avortabilitinya Security-nya Equity-nya Itu harus terpenuhi Karena suka tidak suka Mau tidak mau Batubara hari ini Itu menjadi salah satu Sumber energi Yang sangat besar Dalam rangka Ketahanan energi kita Nah ini Menjadi soal Secara hukum Dan ini salah siapa Apakah salah pemerintah Apakah salah PLN Apakah salah pelaku usaha Nah ini menjadi catatan Kemudian ini Tadi misalnya Jepang Minta RI cabut Larang ekspor kita Kemudian juga Tidak hanya Jepang Selain India Baru Dan lain-lain Korea Selatan Dan lain-lain juga Ini meminta Kewajiban ini Ekspor ini Dilaksanakan Padahal Padahal ya tadi Disampaikan oleh Pak Tumbur Negara yang cukup Dalam tanda kutip Menurut saya Sombong itu kita Jadi cadangan Batubara kita itu Sekitar 2,5-3% Cadangan dunia Tapi negara Yang paling Masif Mengekspor Batubara Keluar negeri Ini kan Ya Ini menjadi Salah satu Ironisme Dalam konteks Apa Kedaulatan Sumber daya alam Kita Kita tarik Di nafas kita Konstitusi Pasal 3-3 Sumber daya alam Dalam hal ini Batubara Di kuasa negara Terus besar-besar Kemakmur rakyat Tapi nyatanya tadi Kita ekspor Terus besar Batubara Malah dalam negeri Menjadi Krisis Nah ini Menjadi Soal Kemana Batubara Kita yang menjadi Kekayaan alam Bangsa kita Yang seharusnya Memberikan Kontribusi Yang efektif Yang efisien Bagi kepentingan Kemakmuran rakyat Tapi ternyata Ya tadi Misalnya kita terancam Ada 10 juta pelanggan Yang terancam Tidak dikaririsik Karena Krisis Batubara Kemudian Ketika Produksi Batubara Ini kita lihat Melonjak DMO itu kan Kalau kita lihat Berbagai Sesuai Regulasi kita Ya itu 25% Dari total Produksi Rusahan Batubara Artinya silahkan 75% Itu diekspor Dengan harga Yang sangat Menggiurkan Tapi ketika Bicara DMO Setiap Bongka Batubara Itu ada Nafas Lakyat Ada Energi rakyat Yang harus Diberikan Karena itu Kaitan dengan listrik Untuk kepentingan industri Listrik Untuk kepentingan Transportasi Listrik Untuk kepentingan Rumah tangga Dan listrik Untuk kepentingan Komersil Artinya Hajat hidup Rakyat kita Itu sangat Tergantung Dengan Energi Dan sumber energi Yang terbesar Batubara Suka tidak Suka tidak Suka tidak Suka tidak Mau Dengan segala Konsep Transisi Energi Kita Hari ini Faktanya Batubara Menjadi Salah satu Tulang Ketahanan Energi Kita Nah ini Praktik DMO Yang misalnya 2021 133 juta Dari total Produksi 602 Metrik ton Batubara Ini saya kira Montrot Artinya masih ada Ruang 75% Bagi perusahaan Batubara Untuk Meraup Mengkapitalisasi Batubara Yang ada di Pudut bumi Indonesia Untuk kepentingan Korporasinya Sedangkan Berikanlah Harga Batubara Petron Itu 70 dolar Per Metrik ton Batubara Sesuai dengan Setetapan Menteri SDM Untuk Nadinya Rakyat Nah ini Bicara bahwa Sumber daya alam Itu dikuasa Negara Untuk Semamurnya Rakyat Bukan Hanya Sekompok Orang Yang Mengkapitalisasi Batubara Hanya Untuk Penting Kapitalistik Memperkaya Korporasinya Sedangkan Menegasi Kewajiban DMO-nya Nah ini kan Menjadi soal Bagi kita Para Para orang Yang melihat Bagaimana Kemudian Energi Yang seharusnya Tidak sesuai Dengan apa yang Senyatanya Ini regulasi Yang harus Perhatikan Kemudian Transisi energi Tadi Sudah banyak Saya kira Sudah sangat Komprehensif Sampaikan oleh Para narasumber Dalam konteks PLTU Batubara Hari ini Masih menjadi Dominan Boran energi Dan ini Bicara konsistensi Lagi Tahun 2014 Sudah ada Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional Sudah ada Perpres Tentang Rencana Umum Energi Nasional RUPTL Disusun Semikian rupa Bahkan Ada PP Tentang Konservasi Energi Tadi Mas Tubur Banyak Menyoal Tentang Efisensi Jadi Ketika Sumber Energi Disediakan Diusahakan Dimanfaatkan Paling Ujung Adalah Efisiensi Jadi Efisiensi Energi Sudah jelas Di PP Tentang Konservasi Energi Disini Ada Pak John Juga Pak John Respat Yang Konser Konservasi Energi Sudah jelas Bagi Perusahaan Yang 6.000 Poton Oil Equivalent Itu Diberikan Insentif Bagaimana Kemudian Anda Pengenaan Rezim Disintentif Bagi Perusahaan Perusahaan Yang Kemudian Menggunakan Mengusahkan Memanfaatkan Energi Tidak Efisien Itu Melalui Peraturan Pemerintah Itu Bisa Dikenakan Bahkan Dalam Konteks Alat-alat Yang Efisien Energi Diwajibkan Digunakan Sesuai Pemerintah Konteksnya Lagi Antara Regulasi Dengan Apa Yang Diimplementasikan Ini Soal Berat Di Republik Ini Adalah Masalah Implementasi Norma Jadi Law making Prosesnya Sudah Bagus Interpretation Problemnya Sudah Tidak Ada Tapi Yang Menjadi Soal Hukum Yang Paling Berat Republik Ini Adalah Implementation Problem Dan Kapasiti Problem Bicara Kapasitas Sumber Daya Manusianya Yang Tidak Punya Komitmen Untuk Menerapkan Peraturan Itu Secara Baik Dan Nyata Di Sisi Lain Tadi Ada Masalah Implementasi Kemudian Konsumsi Batubara Kita Kita Apresiasi Bahwa Misalnya Ada Keinginan Dari PLN Untuk Mempensiunkan PLTU-PLTU-nya 2030 Misalnya Ini Saya Kira Bagian Dari Upaya Untuk Melakukan Transisi Energi Kemudian Impor Batubara Kita Suka Tidak Suka Banyak Negara Sangat Tergantung Dengan Batubara Kita Cina Dan India Kemudian Suka Tidak Suka Batubara Ini Menjadi Salah Satu Devisa PNBP Melalui Royalty Kemudian Bia Kuara Apalagi Kemudian Ada Pajak Karbon Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Kewajakan Dimana Setiap Orang Menghasilkan Emisi Atau Karbon Itu Kemudian Dikenakan Pajak Karbon Kemudian Juga Pemensiunan Peraturan Bara Kemudian Semen Dan Melter Ini Kebutuhan Batubara Untuk Indusi Ini Juga Masih Diperlukan Kemudian Produksi Batubara Kita Ini Melibatkan Banyak Entitas Orang Disitu Bicara Tenaga Kerja Dan Lain Tapi Di sisi Lain Ada Keinginan Tadi Bagaimana Kemudian Cuaca Kemudian Orang Planet Dan Prosperity Nah Dalam Konteks Tadi DMO Siapa Tiba-tiba Misalnya Pemerintah Menerbitkan Kebijakan Pembentukan Belu Batubara Rencana Pembentukan Belu Batubara Jadi Batubara Ini Seperti BPD PKS Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit Jadi Batubara Disamakan Dengan Kelapa Sawit Kelapa Sawit Itu Entitas Bisnis Industri Sedangkan Batubara Ini Bicara Menenal Di Rakyat Karena Bicara Mengenai Tadi Keterdiaan Keterjangkauan Kemudian Bicara Mengenai Equity Bicara Mengenai Affordability Dan lain-lain Dan disini Bicara Mengenai Ketahanan Energi Jadi Ketika Kita Sudah Tidak Tahan Tidak Berdaulat Dan Tidak Mendiri Terkait Batubara Ini Dengan Pembentukan Belu Batubara Apakah Bisa Menjawab Soalan DMO Tiba-tiba Kemudian PLN Batubara Juga Dibubarkan Padahal PLN Batubara Ini Kalau kita Lihat Data Hanya Menjual 20% Batubaranya Pada PLN Ada Yang lain Misalnya PT Perusahaan Jawa Bali Itu Juga Punya Anak Perusahaan ADC Juga Menjual Batubara IPP Itu Bisa Beli Langsung Dari U PLN Sendiri Beli Batubara Kenapa Kemudian Perusahaan Trading Yang Dimiliki Oleh PLN Batubara Anak Audit Skinner Ya Ini Tiba-tiba Diwacankan Dibubarkan Padahal Ada Trader-trader Lain Yang Kemudian Dibolehkan Apakah Tidak Boleh Anak Perusahaan BUMN Menjadi Trader Sangat Boleh Undang-undang Menerba Itu Mengatur Bahwa Ada Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan Dan Penjualan Masa Perusahaan Suasta Yang 100% Sahamnya Dimiliki Suasta Itu Boleh Jadi Perusahaan Trader Sedangkan Ada Perusahaan PLN Yang Notabene Ini Adalah BUMN Tidak Boleh Menjadi Perusahaan Trading Ini Juga Jadi Soal Menurut Saya Dalam Konteks Penyelesaian DMO Kemudian Penyeligan Harga DMO Sesuai Mekanisme Pasar Jadi Ada Wacana Harga DMO Diserahkan Mekanisme Pasar Apakah Iya Karena Di Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Menurut Diatur DMO Itu Ditetapkan Oleh Pemerintah Jadi Tidak Boleh Melanggar Konstitusi Tidak Sesuai Dengan Putusan MK Setiap Cabang-cabang Produksi Yang Masa Hidup Orang Banyak Maka Disitu Ada Intervensi Dari Negara Termasuk Intervensi Harga Nah Ini Saya Kira Menjadi Soal Kemudian Dalam Kontes Kebijakan Hukum Transisi Energi Kita Sudah Ada Undang-Undang Baru Undang-Undang 7 Tahun 2021 Tentang Karnisasi Peraturan Perpajakan Yang Mengatur Mengenai Pajak Karbon Bagaimana Peta Jalan Pajak Karbon Dan Peta Jalan Pasar Karbon Ini Diatur Demikian Rupa Kemudian Ada Perpres 98 Tahun 2021 Tentang Pajak Karbon Mengatur Mengenai Karbon Trading Kemudian Pembayaran Berpastisi Kenerja Jadi Kementerian Lembaga Pemerintahan Daerah Ini Bisa Kemudian Diberikan Insentif Kemudian Penghutan Atas Karbon Dan Berbagai Mekanisme Yang Diatur Menteri Lengkungan Hidup Ini Instrumen Hukumnya Selalu Kita Produksi Tapi Sekali Lagi PP Konservasi Energi Sudah Tahun 2009 PP Kebijakan Energi Nasional PP 79 2014 Sudah Dari Zaman Presiden SBY Di Tanda Tangannya Apakah Kemudian Kebijakan Energi Nasional Sudah Sesuai Target Jauh Jadi Ini Menjadi PR Kita Kemudian Ini Saya Kira Sudah Banyak Disampaikan Bagaimana CEP 26 Dengan Berbagai Macam Arahan Terkait Transisi Energi Bersih Ini Menjadi Salah Satu PR Bangsa Kita Kita Bagaimana Macam Gerakan Untuk Dunia Yang Lebih Baik Kepentingan Nasional Dua Kita Support Kemudian Ini Konteks Indonesia Terkait COP26 Bagaimana Kemudian Pemangkili Sikbak Kebara Kemudian Termasuk Menghentikan Deforestasi Ini Juga Menjadi Soal Karena Ketika Bicara Mengenai COP26 Kita Tidak Bicara Mengenai Energi Sumber Energi Tapi Bicara Mengenai Bagaimana Deforestasi Ini Salah Satu Penyebab Global Dan Perubahan Iklim Ini Komitmen Indonesia Komitmen Global Sejak Faris Agreement 2015 Dan Komitmen Nasional Kemudian Komitmen Sektor Energi Tadi Sudah Banyak Disampaikan Nah Ini Yang Juga Cukup Penting Mbak Gusti Terkait Mengenai ECG Ini Environmental Social And Governance Ini Saya Konsep ECG Ini Harus Kemudian Menjadi Salah Satu Pilar Dalam Pembentukan Berbagai Macam Kebijakan Terkait Mengenai Transisi Energi Pembangunan Rendak Karbon Transisi Energi Yang Berkeadilan Ini penting Keadilan Dalam Konteks Energi Karena Banyak Wilayah Yang Kemudian Merupakan Penghasil Sumber Energi Batubara Tapi Kemudian Akses Stabilitas Terhadap Energi Yang Murah Energi Yang Anda Itu Terjadi Saya Daerah Sumatera Selatan Lahir Di Desa Ogan Ilir Di Sumatera Selatan Kayak Akan Batubara Karena Ada Perusahaan Batubara BMI Terbesar Republik Ini Tapi Kemudian Saya Kalau pulang Kampung Itu Listing Anda Tiga Kali Sehari Mati Padang Listing Dan Saya Merasakan Listing Itu Ada Itu Sejak Saya SD Jadi Masih Merasakan Di Tahun 90-an TK Mengaji Musole Bawa Obor Ibu Saya Menyalakan Petrol Itu Di Tahun 90-an Saya Tahun 85 SD Saya 90-an Bayangkan Sumatera Selatan Yang Ditetapkan Sebagai Lumung Energi Rakyatnya Krisis Energi Tidak Adil Energi Itu Nah Ini Dalam Konteks Hari Ini Juga Terjadi Kalau Saya Pulang Kampung Lebaran Itu Kalau Mau Saur Itu Siap Siap Ibu Saya Menyiapkan Lilin Kemudian Bapak Saya Menyalakan Genset Karena Padang Listing Nah Ini Keadilan Energi Ini Menjadi Pertenting Kemudian Menyusun Strategi Dan Target Yang Terukur Kemudian Ini Kondisi Industri Pertambangan Saya Kira Kaitan Dengan Bahwa Kita Melimpah IUP Dan Presiden Sudah Komitmen Di Waktu Yang Lalu Akan Mencabut IUP IUP Bermasalah Ini Arah Hilirisasi Kita Termasuk Bagaimana DMF Demetil Atter Jadi Batubara Itu Saya Kira Selain Bahan Sumber Energi PT Bukit Asam Sudah Mengupayakan Bagaimana Ada Peningkatan Nilai Tambah Melalui Gasifikasi Batubara Kemudian Perintah Undang-undang Sudah Lama Undang-undang 4 tahun 2009 Dan Saya Kira PT Bukit Asam Salah Satu BUMN Yang Menjadikan Peningkatan Nilai Tambah Batubara Itu Bisa Dimungkinkan Jadi Tidak Hanya Untuk Cool Power Plan Tapi Kemudian Bricade Kokas Kemudian Ada Gasifikasi Dan Likifaksen Ini Juga Dimulai Dan Saya Kira Secara Konsisten Tahir Saya Bapak Ibu Masalah Terpelik Di Republik Ini Mengapa Kemudian Kita Terus Berjalan Di Tempat Dalam Konteks Tata Kuala Energi Itu Adalah Konsistensi Regulasi Dibilang Energi Sudah Sangat Lengkap Kecuali Undang-undang EBT Tapi Kalau Kita Bicara Undang-undang 30 Tahun 2009 Tentang Energi Sudah Lengkap Bagaimana Kebijakan Energi Regulasinya Sudah Lengkap Kebijakan Energi Racana Umum Energi Nasional RUPT Nurusnya Sudah Sangat Baik Belum RPJM Dan Lain-lain Tapi Seringkali Antara Apa Yang Kita Omongkan Apa Yang Kita Kulis Dalam Tekst-tekst Suci Yang Ditandang Tengah Presiden Ketika Dilaksanakan Itu Seringkali Sidra Janji Nah Ini Bahaya Bagi Negara Demokrasi Negara Yang Harus Menjadikan Hukum Sebagai Panglima Kemudian Yang Kedua Kebijakan Berdasarkan Pertajalan Saya Kira Misalnya Dukung 63 Tahun 2020 Itu Sudah Diatur Mengenai Rencana Pengelolaan Batubara Disitu Diatur Dana Ketahanan Batubara Dan Selesnya Tidak Hanya Mempertimbangkan Aspek Visibility Secara Teknis Tapi Juga Bicara Menecos Jadi Jangan Juga Energi Itu Energi Mahal Kita Hanya Menghitung Keteknisan Tapi Kemudian Dianggap Terakhir Regulasi Khususnya Undang-Undang EBT Saya Kira Ini Salah Satu Bagian Dari Instumen Hukum Mudah-mudahan Segera Disahkan Itu Saja Saya Kira Banyak Toko Energi Mbak Gustida Ada Yang Sudah Nanya Teman-teman Kita Ada Pak Jondres Sepati Yang Konsent Energi Terusnya Terima kasih Saya Kembalikan Ke Mbak Gustida Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Reddy Yang Memiliki Paparan Menyinggung Salah satu Sumber Energi Yang Bisa kita Bilang Kita Benci Tapi Kita Cintan Batubara Jadi Kita Banyak Yang Menolak Batubara Tapi Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Ini Masih Jadi Salah Satu Tulang Punggung Energi Indonesia Dan Bagaimana Tata Kelolanya Supaya Pemanfaatan Energi Yang Masih Punya Cadangan Sampai 60 Tahun Kedepan Di Sisi Regulasi Tentunya Untuk Konsistensi Dan Visibility Tadi Salah Satu Quotes Nya Adalah Jangan Sampai Kita Sebagai Negara Demokrasi Menjadikan Hukum Sebagai Panglima Cidera Janji Terhadap Regulasi Regulasi Yang Sudah Kita Terbitkan Para Narasumber Sudah Memaparkan Permasalahannya Memaparkan Dilema Dilema Di Sektor Energi Tantangannya Pertanyaan Pertanyaannya Apa Tanggapan Dari Bapak Satya Yuda Dari Dewan Energi Nasional Setelah Mendengar Paparan Narasumber Dan Pertanyaan Dari Pak Subroto Tentunya Tiga Pertanyaan Utama Pak Satya Sendiri Memang Malang Melintang Di Sektor Energi Beliau Memiliki Pengalaman Legislatif Yang Luar Biasa Dulu Saya Bertemu Beliau Waktu Menjadi Komisi 7 Di DPRRI Tahun 2014 Lalu Pernah Juga Jadi Ketua Komisi 1 DPRRI Dan Sekarang Menjadi Dewan Energi Nasional Pak Satya Waktunya Dipersilahkan Untuk Memaparkan Dan Menanggapi Dari Para Narasumber Terima kasih Mbak Gustida Atas Waktunya Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Banyak Sekali Para Senior Yang Hadir Baik Para Panelist Semua Kawan Tapi Saya Lihat Disini Ada Pak Yitno Ada Pak Michael Ada Pak Dan Juga Mas Hari Kary Yuliar So Para Senior Mudah-mudahan Ini bisa Memberikan Masukan Bapak Ibu Sekalian Saya Tadi Menyimak Beberapa Pertanyaan Izinkan Saya Menampilkan Slide Untuk Memberikan Satu Kira-kira Pandangan Dan Sekaligus Merespon Kekamangan Daripada Beberapa Pemrasaran Tadi Jadi Kalau Mengenai Institusi Sebetulnya Presiden Sudah Melihat Adanya Kepentingan Bahwasannya Energi Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Satu Kementerian Saja Jadi Pak Tumbur Menyatakan Bahwa Transisi No way Kalau Cuman SDM Ini Semua Sudah Terjawab Sebetulnya Dengan Adanya Undang-Undang 30 Tahun 2007 Zaman Pak Yitno Dulu Dirjen Ada Namanya Pak Koren Badan Koordinasi Energi Nasional Nah Pemerintah Dalam hari Membentuk Dewan Energi Isinya Adalah Multisektor Kita Punya Ada Sekitar 7 Menteri Dan Juga Ada Pemanggu Kepentingan Beberapa Waktu Yang Lalu Presiden Joko Widodo Juga Menugaskan Dewan Energi Nasional Secara Clear Di Dalam Rapat Terbatas Sebagai Motor Daripada Transisi Energi Kita Kedepan Karena Sifat Yang Lintas Sektoral Tadi Jadi Yang Ada Di Kantor nya Pak Hendra Itu Sebagian Atapnya Ada Menteri Perhubungan Ada Menteri Perindustrian Ada Menteri Pertanian Ada Disitu Termasuk Sekarang Ada Menristek Itu Juga Masuk Di Dalam Dewan Energi Nasional Kenapa Ini Menjadi Penting Karena Kita Ingin Supaya Skema Ataupun Strategi Daripada Transisi Energi Kita Itu Tidak Parsial Jadi Nanti Kementerian A Membuat Kementerian B Membuat Mungkin Padahal Tugasnya Masing-masing Kalau Kita Berbicara Nationally Determined Contribution Yang Kaitannya Dengan Penurunan Emisi Karbon Itu Clear Juga Yang Menjadi PIC Adalah Kementerian Lingkuan Hidup Jadi Kalau Capa Penurunan Emisi Karbon All Sektor Itu Ada Kementerian Lingkuan Hidup Kalau Berbicara Mengenai SDGs Yang Ada 17 Schools Mulai De Schools No.1 Sebelian Schools No.17 Tapanas Sekarang Transisi Energi Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Menugaskan Dan Untuk Melakukan Itu Mudah-mudahan Bisa Memberikan Paling tidak Optimisme Yang Kedua Yang Saya Ingin Sampaikan Bahwa Kita Semua Disini Adalah Climate Change Believer Saya Yakin Dari Semuanya Tadi Tidak Ada Yang Mendenai Bahwa Climate Change Itu Penting Dan Exist Serta Kita Harus Mensikapi Kita Termasuk Climate Change Believer Yang Akhirnya Mau Tidak Mau Kita Mencoba Mengkaitkan Strategi Nasional Dan Internasional Di Dalam Perubahan Iklim Nah Tadi Menarik Sekali Waktu Pak Tumbur Mengatakan Bahwa Yang Jadi Korban Sekarang Negara Berkembang Yang Belum Mencemari Emisi Mencemari Dunia Sementara Yang Nyuruh Nyuruh Adalah Negara Yang Sudah Mencemari Lebih Dulu Itu Betul Justru Disini Letaknya Bagaimana Dewan Energi Nasional Untuk Melihat Bahwasannya Di Dalam Tahapan Transisi Untuk Net Zero Emission Itu Kita Harus Menghitung Waktu Kapan Kita Mencapai Puncak Emisi Jadi Tidak Mungkin Kita Tidak Menghitung Puncak Emisi Lantas Kita Disuruh Net Zero Ini Menjadi Lucu Kita Coba Balik Bagaimana Negara Maju Sudah Mencapai Puncak Emisi Jauh Sebelum Tahun 2021 Jadi Kalau Kita Melihat UK Mereka Sudah Big Emission Tahun 73 EU Tahun 79 USA Tahun 2007 Dan Jepang Tahun 2004 Indonesia Masih Belum Negara Berkembang Low Middle Income Masih Mengalami Pertumbuhan Konsumsi Sementara Kita Sekarang Dunia Menekan Mereka Untuk Supaya Segera Mereka Bisa Net Zero Emission Nanti Ada Ceritanya Kaitannya Nanti Dengan Apa Yang Terjadi Di Glasgow Beberapa Waktu Yang Lalu Di Dalam COP26 Bagaimana Perilaku Daripada Negara Maju Terhadap Memitigasi Dan Mengadaptasi Negara Negara Berkembang Agar Mereka Bisa Mengimplementasikan Di Dalam Pidatonya Pada Tanggal 1 April Kemarin Pada 1 November Tahun 2021 Beliau Mengatakan Climate Finance Itu Menjadi Penting Bagaimana Negara Maju Turut Serta Mendanai Daripada Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Bagi Negara Negara Berkembang Untuk Menerapkan Prinsip-prinsip Daripada Perubahan Iklim Tersebut Ini Menjadi Penting Karena Apa Ini Tadi Kita Bicara Di Atas Mereka Sudah Dunia Ini Lebih Awal Lebih Dulu Jadi Kalau Mereka Tidak Berkontribusi Hari Ini Secara Finance Yang Disebut Dengan Climate Finance Kepada Negara Seperti Indonesia Seperti Yang Lain Maka Program Daripada Perubahan Iklim Di Masing-masing Negara Khususnya Negara Yang Belum Mencapai Puncak Emisi Yang Pasti Akan Mendapat Gangan Bata Nah Ini Menurut Saya Menjadi Faktor Yang Yang Kedua Yang Ketiga Yang Saya Ingin Sampaikan Cina Sendiri Mencanangkan Bahwa Dia Akan Peak Emission Paling Cepat 2030 India Itu Dia Mempunyai Forecast Antara 2030 Sampai Dengan Tahun 2050 Nanti Saya akan Ceritakan Bagaimana Indonesia Jadi Kalau Bapak Lihat Disini Bapak Ibu Sekarang Lihat Ini Kan Ada Satu Peta Era Menuju Puncak Emisi Dia Akan Peak Emission Disini Baru Sekarang Dia Akan Turun Dengan Strategi Kita Agar Mengurangi Emisi Hingga Mereka Bisa Net Zero Nah Ini Terima kasih Pak Tunggur Mengingatkan Kita Net Zero Emission Jadi Kalau Kita Lihat Terminologi Bahwa Negara Itu Tidak Boleh Zero Nol Kalau Zero Nol Itu Hanya Boleh Dilakukan Untuk Korporasi Fabrik Ini Dia Bilang Zero Emission Yang Mereka Desain Sedemikian Tapi Begitu Kita Berbicara Negara Maka Bagaimana Kita Mengekspos Daripada Emisi Dan Bagaimana Kita Absorb Maka Disitulah Net Zero Emission Yang Kita Lakukan Sehingga Dengan Demikian Apakah Di Dalam Konsep Net Zero Emission Itu Berarti Zero Fosil Pasti Tidak Tetapi Bagaimana Kita Mengimbangi Antara Exposure Daripada Emisi Baik Itu Dihasilkan Oleh Fosil Dan Tentunya Minimum Sekali Untuk Gas Tetapi Juga Beberapa EBT Diimbangi Dengan Daya Serap Daripada Bumi Kita Sehingga Akan Mengalami Satu Net Zero Ini Definisi Yang Kita Lakukan Sekarang Bagaimana Indonesia Kapan Kita Sebetulnya Mau Net Emission Kita Kita Coba Disini Kita Lihat Pada Waktu Ini Eksersis Dan Bersama Anggota Dan Dari Bapak Nas Tentunya Kalau Kita Melihat Pertumbuhan Ekonomi Kita Melibatkan Bapak Nas Dan Kementerian Keuangan Disini Muncul Satu Senario Jadi Kalau Senario Sebelum Pandemi Kita Mensyaratkan Pertumbuhan Ekonomi 5,7% Per tahun Untuk Menjadi Negara Maju Pada Tahun 2036 Tapi Begitu Pasca Pandemi Kita Harus Kompensasi Tidak Bisa Masuk Di Dalam Keluar Dari Bidah Lintan Pertahun 2036 Maka Kalau Pasca Pandemi Ini Kita Meminta Paling Tidak Ramalannya Adalah 6% Baru Membawa Indonesia Menuju Negara Maju Itu Sekitar 2043 Jadi Tanpa Adanya Transformasi Ekonomi Indonesia Akan Disalip Oleh Vietnam Kalau Kita Lihat Yang Sebelah Sini Kalau Kita Konvensional Kita Tidak Mempunyai Satu Terobosan Untuk Vietnam Di Sekitar Tahun 2034 2035 Dengan Asumsi Vietnam Berkembang Lebih Kalau Kita Melihat Yang Ada Disini Kalau Kita Meleset Saja Pertumbuhan Ekonomi Kita Hari Ini Dan Kedepan Onward Secara Agregat Sampai Dengan Tahun 2045 Satu Persen Saja Maka Akibat Kita Keluar Daripada Middle Income Tret Itu Juga Akan Bergeser Dengan Demikian Maka Kita Bisa Walaupun Ini Tidak 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 The Same Tapi Paling Tidak Kita Bisa Mendeclare Kapan Kita Keluar Daripada Net Emission Tersebut Jadi Kalau Kita Negaranya Sudah Politi Kata Negara Maju Katakan Kita Keluar Daripada Middle Income Tret Disini Seperti Tahun 2043 Ya Kira-kira Around Tahun 2040 Kita Net Emission Jadi Peak Emission Kita Disini Kita Kita Baru Kita Tempuh Di Tahun 2040 Nah Nanti Dengan Asumsi Yang Kita Hitung Jadi Dewan Energi Nasional Menghitung Dengan Beberapa Institusi Bagaimana Caranya 2040 Sampai Dengan Tahun 2020 Itu Emisi Yang Ditimbulkan Bisa Berkurang Nah Kita Coba Melihat Disini Cara Kita Sektor Apa Sebetulnya Yang Paling Dominan Agar Kita Bisa Keluar Daripada Middle Income Tret Di Tahun 2045 Ternyata Disini Ada Dua Sektor Yang Paling Dominan Manufacturer Dan Jasa Jadi Kalau Kita Pakai Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 6% 2045 Itu Manufacturer Menguasai Jasa Jasa Menguasai Sehingga Apa Yang Mesti Kita Lakukan Di Dalam Rangka Menuju Net Zero Di Tahun 2060 Jadi Dua Sektor Ini Harus Kita Betul Penuhi Dengan Energi Yang Tidak Apa Tidak Lahap Energi Atau Energi Efisien Yang Dilakukan Ditambah Dengan Yang Otomatis Yang Mempunyai Pertumbuhan Daripada Emisi Yang Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Kondisi Ekonomi Yang Biasa Yang Kita Genjot Perekonomian Di Sektor Manufacturer Dengan Menggunakan Teknologi Yang Lama Maka Disini Relevansinya Industri Revolusi 4.0 Itu Kan Otomatis Mengurangin Sumber Daya Manusia Lebih Otomais Terus Habis Itu Mengurangin Emisi Karbon Tetapi Harus Harus Ada Satu Perubahan Dan Kesisa Daripada SDM Yang Tadinya Masuk Di Sektor Industri Bisa Masuk Di Jasa Jasa Mereka Men-support Industri Kita Menjadi Kompetitif Ini Semuanya Masuk Di Dalam Senario Manufacturer Dan Jasa Jasa Di Dalam Rangka Kita Bisa Mengurangi Emisi Karbon Dengan Target Tahun 2060 Jadi Bapak Ibu Sekalian Apabila Kita Meleset Di dalam Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Pasti Akan Molor 2060 Mau Tidak Mau Dia Akan Molor Menuju Ke 2070 Atau 2080 Ini Sebagai Ilustrasi Yang Menurut Demat Saya Sangat Penting Dan Relevan Dengan Diskusi Kita Bagaimana Kita Melihat Hari Ini Tadi Saya Senang Sekali Pak Siapa Pak Pak Ahmad Reddy Dan Juga Pak Surya Dharma Paling Tidak Mericall Terhadap Apa Yang Terjadi Di Dunia Hari Ini Pada Waktu Kita Melihat Apa Yang Terjadi Jadi Dem Juga Mengabsorb Jadi Apa Yang Terjadi Di Inggris Cina Dan India Terhadap Energi Global Saat Ini Bagaimana Ketergantungan Mereka Terhadap Bahan Bakar Energi Fosil Yang Masih Cukup Tinggi Bagaimana Szenario Transisi Kita Karena Kita Tidak Mau Chaos Kita Tidak Mau Chaos Yang Akhirnya Semua Tidak Tercapai Energi Fosilnya Tidak Dibelihara Dengan Baik EBT Nya Juga Tidak Kunjung Bisa Melaku Memfill The gap Dengan Dalam Transisi Energi Ini Maka Kita Chaos Dan Kita Akhirnya Kembali Lagi Kepada Konvensional Itu Yang Terjadi Di Inggris Paling Tidak Beberapa Waktu Yang Lalu Ya Kalau Kita Recall Inggris Itu Didominasi Oleh Gas 42% Tenaga Angin 16% Pada Waktu Kenaikan Harga Gas Lima Kali Lipat Di Tahun 2021 Karena Berkurangnya Pasokan Dan Meningkatnya Permintaan Maka Mereka Bingung Kembali Lagi Ke Batubara Pada Waktu Mereka Mau Reactivate Cold Fire Pan Tidak Mudah Sehingga Ada Blackout Beberapa Hari Ini Masuk Di Dalam Rekaman Kami Untuk Supaya Kita Mewaspadai Terhadap Apa Yang Terjadi Di UK Di India Juga Demikian Di India Yang Kita Lihat Bahwa Pernah Mengalami Kekurangan Pasokan Batubara Yang Memicu Pemadaman Sama 14 Jam Per Hari Di Beberapa Negara Bagian Timur Dan Utara Ini Juga Masuk Di Dalam Pemikiran Daripada Senario Kita Nah Batubara Kita Melihat Pelajaran Dari Jerman Dan Australia Selaku Produsen Pengguna Batubara Mungkin Pahaman Trady Bisa Juga Mengamasi Kalau Di Jerman Itu Dilakukan Secara Bertahap 30 Tahun Jerman Mulai 2015 Mereka Sudah Facing Out Batubara Sehingga Mereka Berusaha Mengurangi Secara Konsisten Tapi Australia Belum Ada Target Face Out Hari Ini Belum Ada Penyesuaian Masa Transisi Di Profesi Tenaga Kerja Kontribusi Dalam Ekonomi Gases Australia Sehingga Kita Mengamati Bagaimana Negara Maju Sekarang Melihat Supaya Pada Waktu Kita Nanti Betul Kita Masuk Di Dalam Peak Emisi Kita Dan Kita Menguranginya Juga Tidak Juga Nanti Di Perkarakan Di WTO Karena Kita Sudah Tidak Mengekspor Batubara Lagi Sehingga Perilaku Daripada Negara Maju Perlu Kita Amati Transisi Energi Di Indonesia Bisa Menjadi Kenyataan Dan Itu Bisa Kita Lakukan Ini Saya Tidak Akan Mengulas Mengenai Apa Yang Terjadi Di Beberapa Negara Tadi Tapi Paling Tidak Ini Ada Data Dari Kami Dan Nanti Kita Bisa Pelajari Persana Sekarang Bagaimana Strategi Kebijakannya Untuk Mendukung Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Kira Kira Indonesia Mengambil Cara Seperti Satu Diagram Yang Mudah-mudahan Bisa Mudah Dipahami Nah Seperti Ini Jadi Kita Punya Energi Fosil Kita Living In Fosil Ekonomi Cukup Lama Kita Juga Punya Energi Baru Dan Terbarukan Terima Kasih Karena Kebesaran Tuhan Menempatkan Banyak Sekali Potensi Energi Baru Terbarukan Bagaimana Kita Sekarang Sebagai Negara Yang Komit Mengurangi Emisi Karbon Maka Kita Mengatakan Energi Fosil Oke Penggunaannya Berkurang Iya Tetapi Dengan Teknologi Maka Disini Kita Sebutkan Energi Fosil Plus Teknologi Bersih Jadi Ada CCU CCUS Ada Net Carbon Sink Walaupun Mungkin Masih Di Challenge Apakah CCUS Teknologi Capture Masih Bisa Kalau Sekarang 100 USD Per ton Kalau Bisa Bisa 40 Atau Di Bawah Daripada 40 Misalkan Itu Menjadi Sesuatu Yang Harus Ada Inovasi Teknologi Yang Dilakukan Tidak Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Bagi Negara Maju Kalau Mereka Memang Pengen Meng-encourage Negara Berkembang Untuk Cepat Menyesuaikan Jadi Energi Fosil Plus Dengan Teknologi Bersih Supaya Mereka Juga Bisa Menekan Emisinya Paling Tidak Komitmen Kita Mengurangi Emisi Karbon Pada Tahun 2030 Sekitar 446 Juta Ton Itu Menjadi Kenyataan Yang Kedua Mengakselerasi Perkembangan Daripada EBT Tadi Sudah Disebutkan Hukumnya Ekosistem Daripada EBT Bagaimana Menaruh Externality Cost Di Dalam EBT Sehingga Mereka Par Nanti Kalau Dibandingkan Dengan Fosil Itu Lagi Ditata Maka Carbon Pricing Perpress Sudah Dikeluarkan Presiden 1 November Tapi Masih Belum Dikeluarkan Adalah Mengenai Perpress Mengenai Harga Daripada EBT Nah Nanti Kedepannya Tentunya Apabila Listrik Sudah Bersih Maka Kendaraan Listrik Dan Juga Baterai Dan Hydrogen Fuel Itu Bisa Dikembangkan Ditambah Tadi Yang Menyangkut Mengenai Energi Efisiensi Adanya Smart Grid Dan Konservasi Energi Jadi Kita Sudah Memasukkan Faktor Yang Menjadi Kencen Daripada Pak Tugur Dan Juga Ada Pak John Respati Yang Tadi Yang Memberikan Komentar Mengenai Beberapa Hal Yang Menyangkut Ini Sehingga Energi Efisiensi Menjadi SMS Nah Ini Semuanya Tidak Lepas Dari Cita-cita Kita Semua Yang Disampaikan Pak Proto Tadi Ketahanan Energi Kemandirian Energi Adanya Sustainability Serta Otomatis Menyangkut Pembangunan Rendah Karbon Dalam Ketahanan Diklim Kita Jadi Inilah Senario Besarnya Bapak Ibu Sekalian Tinggal Nanti Bagaimana Mendetailkan Kan Bapak Presiden Beberapa Kali Mengatakan Kita Butuh Detailnya Bagaimana Detailnya Sekarang Besarnya Kita Sudah Dapat Bagaimana Detailnya Nah Kita Di dalam Dewan Energi Nasional Karena Lintas Sektoral Bapak Ibu Sekalian Kita Mendiskusikan Mengenai Proyeksi Asumsi Makro Tidak Mudah Karena Semua Mempunyai Latar Belakang Dan Juga Backup Data Yang Luar Biasa Pak Penas Mengatakan Angka Sekian Persen KLHK Mengatakan Sekian Persen Kementerian Keuangan Sekian Persen Kita Diskusi Maka Penyatuan Pendapat Mengenai Proyeksi Asumsi Magro Supply Demand Lengkapan Waktu Puncak Emisi Dan Emisi Nol Bersih Itu Menjadi Kesepakatan Diantara Beberapa Kementerian Yang Ada Di Dewan Energi Nasional Karena Memang Kita Diaman Dan Sifatnya Adalah Lintas Sektoral Habis Itu Baru Kita Nelihat Bagaimana Kalau Misalkan Tidak Tercapai Di Tahun 2060 Otomatis Adanya Kontraksi Di Dalam Proyeksi Asumsi Makro Kita Jadi Kalau Sekarang Presiden Mengatakan Di Glasgow Bahwa Kita Akan Zero Emission By 2060 Or Earlier Yaitu Tentunya Dengan Kondisi Bahwasannya Pertumbuhan Ekonomi Kita Sepakati Paling Tidak Sekitar 6% Begitu 5 tahun Kedepan Tidak 6% Maka Supply Demand Akan Berubah Dengan Demikian Puncak Daripada Emisi Karbon Yang Tadi Kita Keluar Daripada Middle Income Trap Di Tahun 2040 Itu Juga Akan Meleset Sehingga Kita Belum Mencapai Peak Emission Bagaimana Kita Bisa Melamalkan Bahwa Emisi Kita Sampai Dengan Tahun 2060 Maka Den Walaupun Kita Sebagai Institusi Yang Mendukung Bapak Presiden Tetapi Rasionalitas Di dalam Perhitungan Itu Menjadi Diskursus Yang Luar Biasa Cukup Aktif Karena Kita Melipatkan Universitas Kita Melipatkan Lemhanas Walaupun Mereka Tidak Bagian Daripada Dewan Endot Nasional Di Dalam Perhitungan Perhitungan Seperti Baru Kita Melangkah Kepada Hal-hal Yang Sifatnya Lebih Bagaimana Dari Sisi Konsumen Energi Bagaimana Status Terkini Daripada CCS CCUS Apakah Proven Sekarang Lagi Dicoba Di Beberapa Lapangan Termasuk Tangguh Dan Lapangan Digundih Untuk Kita Lihat Sektor Migas Bagaimana Implementasi Teknologi Bersih Terhadap Biaya Dan Harga Keekonomian Ini Merupakan Hal Yang Kita Diskusikan Karena Kita Tidak Mau Hanya Bicara Saja Maka Kenapa Harga Keekonomian Daripada Energi Baru Terbarukan Itu Menjadi Satu Challenge Bagaimana Mengisi Intermiten Daripada EBT Energi Apa Yang Bisa Mengisi Itu Kalau Sesama EBT Kita Melihat Tadi Pak Tumur Mengatakan Nuklir Menjadi Satu Keharusan Di Dewan Energi Nasional Hari Ini Pak Tumur Saya Sampaikan Kita Sudah Membentuk Nepio Jadi Ada Satu Organisasi Yang Akan Membidani Terbentuknya Potensi Pengembangan Energi Nuklir Di Masa Depan Kita Pengen Nuklir Bisa Onstream Kalau Bisa Di Bawah Tahun 2040 Dengan Segala Macam Permasalahannya Kita Tidak Ingin Mengikat Diri Kita Sendiri Yang Pada Gilirannya Negara Lain Melakukan ASEAN Negara Tetangga Kita Melakukan Sementara Kita Mengikat Diri Kita Maka Opsi Opsi Itu Kita Kita Masukkan Disini Nah Lantas Bagaimana Kita Strategi Optimalisasi Pengembangan EBT Dan Teknologi Proven Kita Cek Semua Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa EBT Kita 23% Tahun 2025 Kalau Harganya Masih Seperti Hari Ini Banyak Hal Yang Tidak Maju Termasuk PLT Sampah Yang Masih Belum Mencapai Harga Yang Cukup Bagus Geothermal Kita Walaupun Bisa Diangkat 7 Bagaimana Mereka Bisa Kita Monetize Apakah Ada Institusi Yang Bisa Membiayai Apabila Itu Ada Gap Yang Besar Dengan Listrik Yang Kita Jual Kepada Rakyat Itu Yang Dinamakan Subsidi Bagaimana Keberpihakan Daripada Negara Di Dalam Rakyat Subsidi Agar Kita Beralih Menuju Kepada Energi Baru Terbarukan Karena Kita Melihat Berapa Install Kapasiti Kita Hari Ini Kalau Install Kapasiti 65 Giga Apakah Bisa Itu Di Dalam 2040 Yang Nanti Bisa Sampai Sekitar 85 Sampai 90 Giga Kita Ganti Semuanya Menjadi EBT Apakah Ada Kemampuan Daripada Teknologi EBT Yang Bisa Menyerap Daripada Pergantian Dari Yang Sekarang Digenerate Dengan Batubara Dan Sebagian Olegas Menuju Kepada Fully EBT Maka Kenapa Kita Menghargai Bahwa PLN Melakukan In stages Di dalam Perubahan Untuk Menuju Ke Mana Nanti Yang Fully EBT Tersebut Kira-hargai Betul Karena Memang Harus Dilakukan In stages Tidak Bisa Nah Itu Kita Pikirkan Karena Inilah Tidak Mudah Kita Mungkin Mudah-mudah Berbicara Tapi Pelaksananya Tidak Mudah Sehingga Banyak Kebijakan Kebijakan Yang Harus Dilakukan Diimplementasikan Hingga Pada Gilirannya Nanti Bisa Tercapai Bagaimana Sekarang Mungkin Pak Hendra Bisa Mengatakan Igernya Pemerintah Dalam hal ini Kementerian SDM Untuk Membuat Exim Export Import Daripada PLTS Kita PLTS Soria Yang Rooftop Yang Sekarang Dihargai 100% Bagaimana Tentangannya Luar biasa Dari 65% Ke 100% Tentangannya Luar biasa Walaupun Sekarang Alhamdulillah Kita Bisa Jalanin Tapi Ingin Saya Sampaikan Disini Bahwa Ini Perlu Ada Satu Political Will Yang Lintas Sektor Sehingga PLN Pun Memang Mempunyai Keinginan Untuk Dia Mentransfer Beberapa PLTU PLTU Menuju Kepada Energi Yang Lebih Bersih Karena Tanpa Itu PLN Sebagai Soul of Taker Kita Ya Akan Sulit Ini Yang Mesti Kita Pelajari Betul Termasuk Kasus Yang Tadi Pak Ahmad Redi Sampaikan Mengenai Batubara Hari ini DMU Dan Sebagainya Terus Apalagi Tadi Ada Pertanyaan Dari Pak John Bahwasannya DMU Akan Dikaitkan Dengan Mekanisme Pasar Kelihatan Tidak Mungkin Pak Karena DMU Itu Tugas Konstitusi DMU Itu Adalah Intervensi Daripada Pemerintah Karena Itulah Esensi Daripada Pasal 33 Undan Dasar 45 Kita Tidak Mengikuti Rezim Market Ekonomi Di Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kita Apabila Itu Dikudakan Untuk Rakyat Banyak Dikonsumsi Oleh Domestik Tapi Kalau Itu Kita Jual Keluar Silahkan Mereka Menggunakan Market Ekonomi Itu Mesti Hati-hati Kalau Tidak Pasti Nanti Bapak-bapak Yang ada Di DPR Pasti Akan Mengkritisi Karena Itu Menyangkut Masalah Konstitusi Kita Jadi Hal-hal Yang demikian Menurut Saya Bapak-Ibu Sekalian Ini Ada Tujuh Prioritas Sebetulnya Kalau Saya Ingin Langkah-langkah Supaya Bagaimana Kita Menuju Pada Net Zero Tapi Saya Tidak Akan Bacakan Disini Tapi Saya Mempunyai Tujuh Prioritas Yang Dilakukan Oleh Dewan Energi Nasional Dan Rupanya Kita Butuh Satu Webinar Lagi Untuk Betul-betul Kita Bisa Berbicara Secara Detil Bagaimana Kita Melakukan Transisi Energi Kita Kedepan Saya Terima kasih Atas Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Siap Pak Satya Yang Sangat Berapi-api Siap Kita Bikin Webinar Berikutnya Langkah-langkah Prioritas Bersama Dewan Energi Nasional Mungkin Dari Paparan Pak Satya Tadi Yang Bisa Kita Highlight Adalah Kita Ada Komitmen Pastinya Ke Net Zero Emission Dan Sudah Disiapkan Langkah-langkah Tapi Kita Sesuaikan Dengan Pase Kita Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Pak Subroto Tadi Baik Kita Langsung Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Kebetulan Di kolom chat Sudah Banyak Pertanyaan Ini Dari Para Peserta Webinar Yang Sudah Sangat Tidak Sabar Bertanya Kepada Para Narasumber Kita Akan Buka Pertanyaan Untuk Tiga Yang Semangat Sedari Tadi Ini Adalah Pak John Raspati Bertanya Kepada Pak Tumbur Soal Energi Efisiensi Dalam Transisi Energi Dan Pengurangan Emisi Karbon Mungkin Itu Nanti Bisa Dielaborasi Lebih Lanjut Pak Tumbur Lalu Juga Ada Pak Sigit Cahyono Ditujukan Kepada Pak Hendra EBT KE Soal Target Bauran EBT 23% Di 2025 Itu Masih Realistis Atau Tidak Pak Jika Tidak Idealnya Tercapainya Di Tahun Berapa Dan Draft RUU EBT Yang Sudah Dibahas Di DPR Aturan Mana Yang Paling Bisa Diharapkan Untuk Bisa Membangkitkan EBT Di Indonesia Lalu Yang Ketiga Pertanyaan Dari Awina Tometi Ini Pertanyaannya Ke Mas Redi Tadi Mungkin Dia Tertarik Dengan Paparan Mas Redi Soal Konsekuensi Hukum Seandainya Kita Tidak Melaksanakan Pemanfaatan SDA Sebesarnya Untuk Kemakmuran Rakyat Itu Bagaimana Seperti Batu Bara Dan Minyak Itu Bagaimana Nanti Konsekuensinya Mungkin Bisa Dijawab Kita Mulai Dari Pak Tumbur Terlebih Dahulu Untuk Menjawab Pertanyaannya Pak John Sebetulnya Energi Efisiensi Yang Perlu Kita Lakukan Disini Kita Menginventarisir Dulu Energi Apa Yang Kita Punya Saat Ini Dan Bagaimana Penggunaannya Sampai Saat Ini Saya Kasih Contoh Yang Saya Alamin Benar-benar Sekarang Saya Masih Di Alamin S Company Lapangan Arun Saya Mengelola Sebagian Lapangan Arun Sekarang Ini Itu Energi Yang Pembangkit Listriknya Besar Sekali Dan Tidak Digunakan Karena Arun Dulu 2 BCF Sekarang 350 M Kita Rubah Menjadi Pakai PLN Jauh Lebih Efisien Dengan Menggunakan PLN PLN Sampup Membuat Listrik Untuk Ahli Itu Seperti Ini PLN Untuk Mengoptimalkan Apa yang dia punya PLN Sekarang Kelebihan Listrik Katanya Banyak Yang Tidak Tersalurkan Karena Sebanyak All company Di Indonesia Ini Masih Mempunyai Pembangkit Sendiri Itu Dirubah Menjadi PLN Pemakai PLN Efisien Sekali Bisa Sampai 20% Mungkin Kita Ngurangin Emisi Yang Ada Dari Membangkit Membangkit Yang Ada Lapangan Minyak Itulah Contohnya Salah satu Yang In the real Industry Atau Juga Bisa Waktu Bangun Perumahan Perumahan Kita Harus Daripada Mungkin Tahun 2030 40 Kita Butuh Dunia Ini Butuh 4 Billion Air Conditioner Kita Mungkin Bisa Mengurangi Dari Yang Itu Kalau Kita Punya Desain Rumah Untuk Membuat Energi Lebih Efisien Jadi Mungkin Kita Tidak Menggunakan AC Yang Besar Mungkin AC Yang Kecil Saja Kira Kira Itu Yang Lebih Real Yang Saya Lihat Dan Ini Tidak Hanya Sektor Di ESDM Semua Sektor Baik Dari Daerah Institusi Yang Lain Atau Waste Management Juga Itu Salah Satu Energi Efisiensi Yang Bisa Lakukan Kalau Ini Kita Lakukan Jadi Transisinya Jauh Lebih Mudah Dan Kita Tahu Apa Kita Lakukan Selanjut Kira Seperti Pak Jem Boleh Saya Komentari Kami 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 Sebagai Masyarakat Konservasi Energi Sangat Memahami Hal itu Pak Tembo Tetapi Yang Saya Permasalahkan Bagaimana Kita Harus Melakukan Program Energi Efisiensi Secara Masif Yang Harus Berbarengan Atau Dengan Upaya Untuk Meningkatkan Pemanfaatan Energi Terbarukan Jadi Dua-duanya Itu Harus Sebagai Tandem Tapi Saya Missing Point Disini Bahwa Di Indonesia Ini Belum Ada Itu Niat Untuk Secara Masif Melakukan Itu Bisektor Jadi Ini Juga Peraturan PP70 Yang Sedang Mas Ahmad Ikut Dari Semula Sudah Tiga Tahun Yang Lalu Mas Sampai Sekarang Belum Selesai Itu Yang Harus Kita Lakukan Dengan Cepat Dan Harus Dengan Jelas Kalau Perlu Ada Insentif Insentif Dan Itu Harus Ada Disamping Itu Juga Ada Upaya Untuk Melakukan Energi Eficiency Di Sektor Di Semua Sektor Dengan Jelas Roadmap Yang Tadi Saya Permasalahkan Sudah Ada Roadmap Yang Sudah Ditunjukkan Oleh Pak Hindra Tadi Tapi Roadmap Sudah Dirinci Persektor Harus Mencapai Berapa Daerah Harus Berkontribusi Berapa Ini yang Belum Kalau Itu Tidak Ada Itu Kita Akan Menjadi Akademik Paper Terima kasih Setuju Pak Setuju Pak Saya Setuju Bapak Memang Kerja Bersama Ini Tidak Bisa Tadi ISD Kita Semua Kerja Bar Kira Kira Itu Terima kasih Silahkan Terima kasih Selanjutnya Pertanyaan Untuk Pak Hendra Silahkan Pak Hendra Terima kasih Jadi Yang Untuk Pertanyaan Mas Sikit Hayono Yang Pertama Seberapa Realistis Target Peoran EBT 23% Di 2025 Memang Peoran EBT Ini Total Tidak Hanya Listrik Termasuk Bahan Bakar Jadi Nantinya Disetarakan Baral Legivalen Tapi Untuk Listrik Yang Pertama Sudah Clear Kita Punya RUPTL Sampai 2025 Yang Green RUPTL Yang Setelah Dihitung Mencapai 23% Tinggal Apakah Ini Bisa Terlaksana Ya Saat Ini Kita Kawal Karena Implementasinya Di PLN Artinya Pengadaannya Di PLN Kita Kawal Terus Supaya Tidak 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 Apa Namanya Meleset Jadi Kapan Mengulai Pengadaan Kemudian Kita Kawal Sehingga Per Titik Ini Kan RUPTL Kan Kayak Soping List Jadi Sudah Jelas Berapa Kapasitasnya Titik Lokasinya Dimana Jadi Ini Perlu Pengawalan Bersama-sama Kemudian Untuk Yang Tan Bakar Tentu Saja Kita Sudah Tukup Berhasil Dengan Tan Bakar Napati Ini Tukup Menyumbang Signifikan Kemudian Yang Kedua Dari Trafter WPT Aturan Mana Yang Paling Bisa Diharapkan Bisa Membangkitkan WPT Di Indonesia Nanti Mungkin Pak Satya WD Dan Pak Surya Darma Bisa Menambahkan Bagi Kami Yang Pertama Masalah Perizinan Mungkin Ini Perlu Di Kolaborasi Lagi Bagaimana Tidak Ada Izin Yang Berlapis Lapis Yang Mungkin Membuat Berlapis Dan Lama Perlu Ada Datet Yang Clear Terkait Yang Kedua Masalah Pendanaan EBIT Walaupun Sudah Dirumuskan Pajak Karpun Mungkin Masih Latif Becil Seperti Ada Penghutan Di BPDKS Artinya Beberapa Hal Bisa Di Dikulasi Untuk Pengembangan EBIT Mungkin Perlu Dikilirkan Lagi Pendanaan Tersebut Kemudian Terkait Pricing Harga EBIT Juga Harus Clear Lagi Walaupun Saat Ini Sudah Ada Di Presiden Namun Kalkulasi Kalkulasinya Ini Yang Perlu Dipikirkan Bersama Karena Kita Pahami Saat Ini Tarif Listrik Untuk Masyarakat Masih Untuk Yang Tarif Adjustment Ini Masih Dihudi Sejak 2017 Jadi Kalau Ada Kenaikan Kenaikannya Masih Dikover APBN Disamping Ada Subsidio Untuk Golongan Tertentu Baik itu Industri Kedil Rumah Tangga Sosial Yang Masih Dihuduk Negara Jadi Kalkulasi Ini Penting Agar Terjadi Keseimbangan Afordabilitas Masyarakat Tercapai Tapi Di Sisi Penyedia Ini Juga Perlu Adanya Insentif Supaya Return on Investment Jadi Mungkin Insentif Untuk Mempertahankan Return on Investment Perlu Di Awal Sehingga Ini Perlu Menjadi Tugas Bersama Untuk Membelirkan Ini Mungkin Dari Saya Itu Yang Bisa Sampaikan Baik Terima kasih Pak Hendra Dari Pak Satya Mungkin Mau Ada Tambahan Pak Terkait Regulasi EBT Yang Mendukung Ya Jadi Memang Kuncinya EBT Kuncinya Udah Jelas Banget Itu Menyangkut Mengenai Harga Ya Maka Kenapa Di Dalam Carbon Pricing Memang Perlu Kita Tunggu Karena Anturan Pelaksanaannya Juga Lagi Disusun Supaya Nanti Akan Ada Semacam Kesetaraan Dengan Fosil Dengan Memasukkan Faktor Faktor Yang Menyangkut Mengenai Emisi Yang Dihasilkan Sehingga Kalau Misalkan Itu Bisa Masuk Jadi Itu Yang Dimaksud Dengan Externality Cost Kalau Externality Cost Dimasukkan Di Batu Bara Dimasukkan Di Beberapa Energi Fosil Saat Ini Yang Mempunyai Exposure Emisinya Tinggi Maka EPT Kita Bisa Lebih Kompetitif Karena Kita Disamakan Yang Satu Menyangkut Mengenai Keterkaitannya Terhadap Lingkungan Itu Juga Dimasukkan Sebagai Faktor Harga Kalau Hari Ini Tidak Mereka Berapapun Exposure Emisinya Tidak Dihitung Sehingga Menjadi Tidak Kompetitif Kebetulan Harga Minyak Dunia Sekarang 91 Tapi Pada Gilirannya Nanti Pada Waktu Mereka Turun Maka EBT Tidak Akan Bisa Berkompetisi Dengan Itu Yang Kedua Kita Harus Mengakui Bahwa Perubahan Perubahan Dari The Existing Facility Yang Dimiliki Oleh PLN Untuk D-EBT Kan Begitu Saja Dalam Waktu Yang Cepat Tidak Mudah Karena Mereka Juga Terikat Kontra Maka Kenapa Facing Out Nya Atau Retirement Face Out Nya Si PLN Itu Patut Kita Apresiasi Karena Itu Memasukkan Faktor-faktor Supaya Mereka Tidak Ada Tidak 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 Masalah Terhadap Kontraksual Lantas Juga Yang Mesti Kita 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 Lihat Juga Itu Memang Penetrasi Tutup Market EBT Itu Kan Lokasi Sangat Menentukan Maka Di Dalam DEN Itu Kan Kita Mempunyai Produk Namanya RUEN Rencana Umum Energi Nasional Yang Turunannya Dan RUEN Nah Pada Waktu Kita Ketemu Dengan Para Gubernur Itu Kita Sampaikan Agar Mereka Juga Membangun Infrastruktur Yang Memungkinkan EBT Itu Bisa Masuk Karena EBT Tidak Tidak Hanya Matahari Disitu Juga Ada Hydro Disitu Ada Waze Maka Apabila Mereka Sudah Menyiapkan Infrastrukturnya Itu Akan Mendukung Perencanaan Untuk Meningkatkan Prosentase Daripada Pemakaian EBT Kedepan Maka Ini Yang Menurut Saya Masih PR Untuk Dikerjakan Tapi Bukan Berarti Tidak Jalan Ini Kalau Kita Melihat Perkembangan Geothermal 10 tahun Kebelakang Kita Harus Mengapresiasi Indonesia Dari Kapasitas Sekitar 1.400 Menjadi 1.800 Dan Hari ini Sudah 2.200 Kita Menjadi The second Biggest Geothermal Industry Di dunia Setelah Amerika Ini Kan Satu Perubahan Yang cukup Berkontribusi Terhadap Perkembangan EBT Di Indonesia Jadi Sebenarnya Effortnya Banyak Yang Sudah Dijalankan Hanya Kita Memerlukan Betul-betul Persiapan Yang Sedemikian Rupa Nanti Pada Gilirannya Bisa Mengurangi Peranan Daripada Fosil Dan Secara Berangsur-angsur EBT Akan Meningkat Dan Itu Tidak Bisa Dikerjakan Dalam Waktu Yang Cepat Ya Makanya Kenapa Ada Senario 2060 Bahkan Nanti Kalau Pertumbuhan Ekonominya Tidak Seperti Yang Tadi Saya Menjadi 2070 Atau 2080 Tetapi Kita Meminta Sekarang Kepada PLN Co-firing Itu Menjadi Sesuatu Yang Harus Mereka Bisa Jalankan Karena Itu Bisa Dijalankan Hari Ini Maka Co-firing Pathways Yang Dipresentasikan Oleh PLN Kepada Dan Itu Menjadi Sarana Konsistensi Daripada Pemerintah Dalam Rangka Memajukan EBT Kita Kedepan Paling Tidak Itu Bisa Dilakukan Dari Eksisting PLTU Yang Ada Jadi Banyak Langkah Yang Sebetulnya Sudah Dilakukan Mbak Kustida Ya Walaupun Masih Belum Seperti Yang Diharapkan Jadi Apa Yang Sudah Bisa Dijalankan Dijalankan Dan Disupport Teru Baik Kita Langsung Kepertanyaan Terakhir Buat Mas Redi Tadi Bagaimana Konsekuensinya Kalau Tidak SDA Ini Tidak Dioptimalkan Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Pengelolaannya Sementara Pengelolaannya Berakibat Emisi Karbon Tinggi Dan Pemborosan Itu Seperti Apa Silahkan Mas Redi Baik Terima kasih Bagus Tama Memang Amanat Untuk Menggunakan Atau Memuatkan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Itu Adalah Amanat Konstitusi Artinya Pasal 33 Ayat 2 Dan Ayat 3 Secara Clear Dan Di Ayat 4 Ada Mengatakan Menulis Disitu Adalah Efisi Berkadilan Tetap Dalam Konteks Memang Jadi Ketika Itu Tidak Dijalankan Ya Baik Bagi Pemerintah Itu Kalau Dalam Konteks Hukum Ada Perbuatan Undang-undang Dasar Sudah Jelas Kemudian Peruntung Undang-undang Sudah Jelas Dalam Konteks Hukum Ada Pemerintah Bisa Mengakuin Perbuatan Undang-undang Hukum Karena Tidak Menjalankan Undang-undang Dan Melaksanakan Undang-undang Tapi Yang Bisa Mengatakan Itu Ada Perbuatan Hukum Atau Tidak Itu Adalah Penjalan Misalnya Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional Sudah Jelas Bahwa 2025 Bawaran Energi 23% Maka Bisa Saja Pemerintah Melakukan Penganggaran Hukum Karena PPK Itu Tidak Dilaksanakan Tapi Yang Bisa Mengatakan Melanggar Atau Kita Dalam Konteks Hukum Berkali-kali Misalnya Perpres Tentang RPJMN Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 2019 Itu Diatur Bahwa Produksi Batu Barah Kita Dipatok 450 Metric Ton Batu Barah Itu Jelas Ditandatangin Presiden Itu Diatur Tapi Kenyataannya Enggak Produksi Batu Barah Kita 500 550 600 Artinya Ini Tidak Menjalankan Amanat Presiden Dokumen Yang Ditandatangin Presiden Dilanggar Misalnya Kementerian SDM Karena Menteri SDM Mematok Tadi Batu Barah Produksi Bisa Sekian RK Abis Pemegang Ijin Batu Barah Sekian Ini Jadi Soal Kalau Mau Secara General Kita Anggap Perbuatan Melan Hukum Tapi Untuk Mengatakan Itu Melan Hukum Ada Forum Pengadilan Akibatnya Apa Secara Moral Tidak Konsisten Tadi Maka Saya Sampaikan Di Awal Bagus Tidak Jadi Seringkali Kita Cantik Di Atas Teks Tapi Secara Kontekstual Ini Ada Aspek Non Hukum Misalnya Pak Satya Mengatakan Bahwa Misalnya Aspek Teknik Aspek Harga Energi Dan Dinamika Harga Dunia Memang Apa Boleh Buat Ini Bagian Dari Aspek Non Hukum Yang Mempengaruhi Konsistensi Kebijakan Itu Itu Saya Kira Mbak Gusti Tangkapan Terima Baik Terima Kasih Mas Redi Berarti Law Enforcement Di sini Yang perlu Dihighlight Baik Sebelum Kita Mengakhiri Webinar Pada Siang Hari Ini Mungkin Saya Minta Sedikit Dari Para Narasumber Dan Penanggap Pak Satya Yudha Untuk Memberikan Pesan Soal Transisi Energi Satu Atau Dua Kalimat Apa Yang Perlu Dihighlight Dari Transisi Energi Mungkin Kita Mulai Dari Pak Hendra Lalu Pak Tunggur Pak Surya Dama Mas Redi Dan Terakhir Pak Satya Silahkan Pak Hendra Saya Sedikit Ada Hal Yang Tadi Sangat Baik Dari Pak Satya Widayuda Bahwa Picking Emisi Ini Perlu Ditung Kembali Karena Kami Memahami Saat Ini Memang Katakan Rasio Elektrifikasi Kita Masih Perlu Digenjot Kemudian Belum Seluruh Masyarakat Menikmati Restrik 24 jam Apalagi Konsumsi KWH Konsumsi Elektrik KWH Per Kapita Itu Kita Baru Menuju 1200 KWH Per Kapita Pertahun Dibanding Negara Petangga Apalagi Negara Maju Yang Mungkin 5.000 Sampai 10.000 Ini Tentu Saja Perlu Butuh Energi Yang Sangat Banyak Walaupun Tetap Efisiensi Ini Seiring Jalan Tapi Belum Elektrifik Lifestyle Belum Tercapai Yang Indikator Kesejahteraan Jadi Mungkin Dengan Adanya Peking Emisi Ini Perlu Kita Bermin Dengan Bagaimana Infrastruktur Perlu Dikembangkan Jaringan Yang Great Secara Nasional Sehingga Tidak Timpang Dan Kesejahteraan Masyarakat Ini Bisa Tercapai Dengan Basis Renewable Energy Terima kasih Baik Terima kasih Pak Endro Selanjutnya Pak Tumbur Saya Mungkin Saya bilang Transisi Energy Ini Untuk Mengurangi Pemanasan Global Ini Adalah Objektif Kita Semua Dia Dari Perlaku Kita Sehari-hari Kita Membuat Untuk Mengurangi Pemanasan Global Mengurangi CO2 Ke Atmosfer Kira-kira Seperti itu Jadi ini Bukan ISDM Bukan Negara Indonesia Tapi Kita semua Harus berkontribusi Kira-kira Seperti itu Berarti mulai dari diri sendiri Kalau Pak Tumur Selanjutnya Pak Surya Dharma Silakan Baik Terima kasih Saya kira Yang perlu Dipahami Bahwa Transisi Energi Ini Adalah Sebuah Kenisayaan Yang Tidak Bisa Kita Hentikan Ini Terus Berjalan Dengan Waktu Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Bagaimana Menyiapkan Bahwa Pembangunan Energi Terbarukan Itu Butuh Waktu Karena Itu Kita Harus Menghitung Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Sehingga Penggantian Energi Dari Fosil Ke Energi Terbarukan Itu Betul Bisa Match Dengan Kemampuan Kita Dan Daya Dukung Dari Kita Secara Seluruhan Termasuk Regulasi Yang Memberikan Dukungan Sektor Itu Baik Terima kasih Pak Sudirana Menjadi Penghitungan Agar Disesuaikan Dengan Kompetensi Kita Lalu Berikutnya Mas Reddy Silahkan Mas Reddy Tuhan Yang Maha Esa Terlalu Baik Dengan Pasal Negara Ini Bada Alam Kita Sangat Kaya Raya Ketika Bicara Transisi Energi Itu Harusnya Bukan Menjadi Persoalan Berat Kita Tadi Sampaikan Pak Satya Yuda Energi Panas Bumi Kita Salah Satu Yang Terbaik Dan Terbanyak Di Muka Bumi Kemudian Kita Punya Mineral Tanah Jarang Yang Itu Bisa Digunakan Untuk Industri Tenaga Nuklir Kita Untuk Pendingan Histik Kemudian Energi Air Energi Angin Energi Sampah Kita Harus Efisien Nah Ini Masalah Efisensi Energi Ini Masalah Cukup Pelik Karena Budaya Boros Energi Itu Menjadi Budaya Yang Cukup Tinggi Kita Ini Bangsa Yang Cukup Boros Energinya Untuk Kementerian Transportasi Kemudian Rumah Tangga Industri Dan Komersil Kita Danggap Negara Yang Cukup Boros Energi Nah Ini Saya Kira Antara Transisi Energi Dengan Efisensi Energi Ini Harus Berjalan Sering Sekata Agar Kemudian Ketahanan Energi Kedolatan Energi Dan Kemandirian Energi Kita Bisa Terwujud Demikian Mbak Gusti Transisi Energi Tanpa Melupakan Ketahanan Energi Dan Kemandirian Energi Kita Lalu Tentunya Pak Mungkas Pak Satya Silahkan Pak Satya Semua Sudah Dirangkum Sebetulnya Tapi Saya Bisa Bilang Bahwa Energi Transisi Unvoidable Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Kindari Maka Kita Perlu Sukseskan Bersama Sama Dimanapun Kita Berada Dengan Kapasitas Kita Masing-masing Karena Ini Memang Memerlukan Suatu Perubahan Yang Besar Bagi Perilaku Kita Bagi Cara Kita Hidup Dan Mudah-mudahan Dengan Kesadaran Semua Terhadap Bagaimana Kita Mengurangi Emisi Karbon Dunia Itu Menjadi Kewajiban Bagi Kita Dalam Keseharian Kita Saya Rasa Itu Mudah-mudahan Bisa Dipahami Bagi Siapa Saja Yang Mendengarkan Diskusi Kita Yang Sangat Baik Pada Pagi Siang Hari Terima kasih Terima kasih Pak Satya Pak Tumbur Pak Hendra Mas Reddy Serta Pak Surya Dharma Jadi Memang Bisa Disumpulkan Transisi Energi Ini Merupakan Keniscayaan Sudah Tidak Bisa Kita Hindari Apalagi Dengan Adanya Pemanasan Atau Pemanasan Global Yang Kita Semua Percaya Itu Terjadi Kalau Kata Pak Tumbur Tadi Jangan Sampai Kita Punah Karena Kelakuan Kita Sendiri Tapi Bagaimana Bagaimana Kita Menatanya Mengelolanya Agar Transisi Ini Berjalan Sangat Mulus Dengan Kapasitas Kita Masing-masing Dan Juga Mempertimbangkan Kondisi Ketahanan Serta Kemandirian Energi Kita Mungkin Itu Pesan Yang Bisa Di Highlight Ada Satu Hal Dari Pembicara Yang Tidak Diberikan Sebagai Kesimpulan Bahkan Tadi Sudah Berkali-kali Disinggung Yaitu Kepastian Hukum Dan Kepastian Regulasi Ini Penting Sekali Karena Tadi Kita Mengatakan Bahwa Salah Satu Stumbling Blok Itu Kepastian Tadi Ada Suatu Hal Yang Bertubur Regulasi Satu Dengan Satu Mengatakan Itu Sudah Inkonstitusional Nah Begini-begini Menaklukkan Investor Padahal Kita Membutuhkan Investasi Yang Cukup Besar Dari Sektor Swasta Jadi Ini Saya Kera Sebutkan Kepastian Itu Penting Sekali Kepastian Hukum Dan Kepastian Regulasi Terima kasih Baik Pak Michael Terima kasih Masukannya Soal Kepastian Agar Investasi Ini Juga Datang Di Sektor Energi Karena Kita Masih Butuh Juga Private Sektor Untuk Transisi Energi Kita Seperti itu Pak Michael Baik Terima kasih Para peserta Webinar Dari pagi hingga Siang ini Semangatnya Luar biasa Bapak-bapak Yang sudah Hadir Para pemangku Kepentingan Juga Beberapa Nama Saya Lihat Cukup Familiar Juga Ada Rekan-rekan Media Semoga Ini bisa Jadi Catatan Buat Kita Semua Dan Kita Bikin Seminar Transisi Energi Berikutnya Pak Satya Jadi Memang Ini Isu Yang Sangat Panjang Seperti itu Baik Demikian Untuk acara Siang ini Saya Kembalikan Ke Master Of Ceremony Silahkan Mbak Hayu Baik Terima kasih Kepada Narasumber Moderator Dan Penanggap Yang telah Menyampaikan Materi Yang Sangat Luar biasa Semoga Materi Yang telah Disampaikan Dapat Menjadi Insight Baru Untuk Kita Semua Hadini Sekalian Tak Terasa Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Dan Kepada Seluruh Hadirin Kami Mohon Untuk Mengaktifkan Kamera Kameranya Udah Aktif Dari Tadi Saya Pandu Ada Tiga Slide Di Sini Slide Pertama Satu Dua Dan Tiga Selanjutnya Slide Kedua Satu Dua Dan Tiga Slide Berikutnya Slide Terakhir Satu Dua Tiga Baik Terima Kasih Terima Kasih Bapak Bapak Terima Kasih Semuanya Sukses Pak Satya Pak Surya Terima Pak Tumbur Terima Sama Pak Hendra Terima Subroto Masih Mengikuti Sampai Akhir Terima Kasih Pak Waalaikumsalam